Sue, kakak senior Sue. Miaotai jelas terkejut saat mendengar berita ini. Pikirannya sedikit tenang. Pada saat ini, ular darah itu meliup dan menggigit banyak hantu yang diciptakan Miaotai. Cahaya berdarah menyembur. Avatar cermin surgawi ilusi ungu milik Miaotai berubah menjadi asap ungu dan menghilang. Omong kosong, bagaimana mungkin kakak senior Sue menjadi murid Sue Sazong? Gumpalan asap ungu berkumpul menjadi satu, dan Miaotai menghilang satu persatu. Bulan sabit ungu yang menyilaukan muncul entah dari mana. Bulan ungu melayang tinggi di atas kepala Kin Lai. Munfal Miaotai mendengus dingin. Bulan ungu gelap dan dingin tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu. Gelombang kekuatan pikiran mengalir bersama cahaya bulan ungu dan menyinari tubuh Kin Lai. Cahaya bulan ungu itu seakan menembus penghalang jiwa, terpantul di benak Kin Lai dan melayang tinggi di atas danau jiwanya. Cahaya ungu beriak dan menyebar ke dalam pikiran Kin Lai. Kekuatan pikiran jahat yang membingungkan pikiran seseorang dan menyebabkan jiwa sejati seseorang menjadi kacau merasukinya. Ledakan. Kin Lai menggigil. Yang dilihat oleh jiwa sejatinya hanyalah cahaya ungu yang menyilaukan. Seolah-olah dia tenggelam dalam lautan ungu. Dia tidak bisa membedakan antara ilusi dan kenyataan. Hampir pada saat yang sama, cahaya ungu yang tajam dan dingin mengambil kesempatan untuk memasuki tubuhnya. Cahaya itu mulai menghancurkan otot-ototnya, tulang-tulangnya, dan menyegel lautan roh dan tiannya. Cermin surgawi ilusi ungu adalah seni roh unik dari sekte iblis ilusi. Setelah digunakan, seni itu akan menekan jiwa dan tubuh. Jika jiwanya hilang dan tubuhnya terkekang, seorang praktisi bela diri akan segera kehilangan kemampuan bertarung dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Astaga! Gumpalan cahaya ungu terus-menerus bersinar dari tubuh Kin Lai. Mata dan telinganya bersinar dengan cahaya. Miaotai mendengus dingin. Garis-garis cahaya ungu keluar dari kedua tangannya. Mereka membentuk jejak yang menakjubkan. Mereka mendesak ke arah Kin Lai. Bulan sabit ungu yang dingin dan indah mekar dengan menakutkan di tubuh Kin Lai seperti bunga-bunga kecil. Bulan-bulan ungu yang indah muncul di leher, wajah, dahi, dan lengan Kin Lai. Bulan-bulan itu ditutupi oleh lapisan-lapisan segel. Kin Lai tidak bisa bergerak. Kami bersusah payah. Mengirim Miaotai ke Sekte Iblis Ilusi untuk berkultifasi memang keputusan yang tepat. Di atas istana di lembah, Miaowen Fan tersenyum tipis. Seperti yang diharapkan dari Sekte Iblis Ilusi. Seni roh mereka memang misterius dan ajaib. Mereka lebih kuat dari seni roh keluarga Miaw kita. Sayangnya, Sekte Iblis Ilusi tidak mengizinkan Miaowtai untuk membuka seni roh yang ia kembangkan di Sekte Iblis Ilusi kepada keluarga Miaw. Kata Miaw Kang. Selama Miawtai tidak mengambil jalan yang salah, pasti akan ada tempat baginya di Sekte Iblis Ilusi di masa depan. Miaw Yangsu berseru pelan dan berkata, Seratus tahun kemudian. Ketika keluarga Miaw telah mengumpulkan cukup banyak kekayaan, mereka masih perlu bergantung pada posisi Miawtai di Sekte Iblis Ilusi. Baru pada saat itulah dia dapat mencoba naik ke peringkat perak. Keempat penguasa lembah lainnya menganggup dalam hati tanda setuju, menganggap Miawtai sebagai toko inti di masa mendatang. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang tumbuh di Sekte Setan Ilusi. Di luar lembah, Sing Yu Miaw menghela nafas dan menggelengkan kepalanya pelan. Seribu tahun yang lalu, Sekte Iblis Ilusi adalah salah satu kekuatan terkuat di tanah kekacauan. Fondasi Sekte Iblis Ilusi sangat mengerikan. Huh, putra-putra kita terlalu kurang bakat. Mereka tidak lulus ujian Sekte Iblis Ilusi dan tidak mendapat kesempatan untuk berkultivasi di Sekte Iblis Ilusi. Kalau tidak, Sing Yu Yuan juga akan menunjukkan ekspresi penyesalan. Sebagai kekuatan bawahan Sekte Iblis Ilusi, Pulau Matahari Emas dan Lembah Bulan Biru berhak mengirim juniornya ke Sekte Iblis Ilusi untuk menjalani ujian guna menguji bakat dan keuletan mereka. Jika mereka dapat lulus ujian Sekte Iblis Ilusi, junior mereka akan diterima oleh Sekte Iblis Ilusi dan menjadi murid Sekte Iblis Ilusi. Di masa depan, mereka hanya perlu membayar lebih banyak batu roh ke Sekte Iblis Ilusi, dan Sekte Iblis Ilusi akan dengan hati-hati melatih murid-muridnya dan memberi mereka ruang untuk tumbuh secara bertahap. Sekte Iblis Ilusi, pasukan peringkat erak, memiliki sumber daya yang sangat banyak. Semua jenis teknik roh dan seni roh peringkat tinggi sangat memukau mata. Mereka memiliki tetua khusus untuk mengajari mereka, memastikan bahwa setiap murid Sekte Iblis Ilusi dapat mengubah bakat mereka menjadi kekuatan besar. Sekte Setan Ilusi telah menggunakan metode ini untuk mengikat erat pasukan peringkat tembaga yang ada di bawah komando mereka. Sue Sazong telah menurun, jadi wajar saja jika murid-muridnya lebih rendah dari Miao Tai. Xing Yu Yuan berkata sambil berpikir. Dalam pandangannya, pertempuran antara Qin Lai dan Miao Tai dapat dianggap sebagai pertempuran antara Sue Sazong dan Sekte Iblis Ilusi. Qin Lai dari Sue Sazong dan Miao Tai dari Sekte Iblis Ilusi dilatih oleh dua kekuatan peringkat perak dan berkultivasi dengan serius. Dilihat dari situasi saat ini, Miao Tai yang tumbuh di Sekte Iblis Ilusi tampak lebih kuat dari Qin Lai. Mereka merasa hal ini wajar saja. Sue Sazong telah melalui seribu tahun keheningan. Di mata mereka, sudah tidak mudah bagi seorang junior untuk melawan Miao Tai. Miao Tai cukup bagus. Miao Mei Yu berkata dengan malas. Pada saat ini, Miao Tai masih menggunakan jejak bulan ungu di tubuh Qin Lai, menyebabkan tubuh Qin Lai bersinar dengan cahaya ungu dan tertahan oleh jejak bulan ungu. Qin Lai datang bersama saudara-saudara keluarga Xing. Bahkan jika dia tidak menghormati Sue Sazong, dia harus menghormati Xing Yu Miao dan Qin Lai. Miao Mei Yu tidak ingin Qin Lai kalah telak. Dia tidak ingin Qin Lai terluka parah dan tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Bum-bum-bum. Pada saat ini, suara gemuruh tumpul tiba-tiba bergema dari dalam tubuh Qin Lai. Suara gemuruh itu bagai genderang yang menghantam jantung setiap orang dengan keras, menyebabkan dada mereka terasa berat. Diiringi gemuruh guntur yang dahsyat, jejak bulan ungu yang menyelimuti tubuh Qin Lai runtuh satu demi satu seolah-olah disambar guntur surgawi. Jejak itu berubah menjadi titik-titik cahaya ungu dan berhamburan. Setiap kali jejak ungu menimpa tubuh Qin Lai, Miao Tai akan mengerang seakan-akan ada yang meninju dadanya. Ledakan. Lima tanda bulan ungu menyerupai bunga di leher dan wajah Qin Lai runtuh secara bersamaan setelah terdengar suara gemuruh. Puff. Miao Tai tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Tangan yang digunakannya untuk membuat tanda pun gemetar. Ekspresi Miao Mei Yu berubah. Dia menyelidiki dengan kesadaran jiwanya dan segera menemukan bahwa kekuatan yang melonjak dalam tubuh Qin Lai meningkat pada tingkat yang tidak dapat dipercaya. Setiap detik, kekuatan kekerasan dalam tubuh Qin Lai akan meningkat satu tingkat. Inilah keganasan seni roh darah. Kebiadaban pemberantasan guntur surgawi. Itu adalah gelombang energi yang meletus pada saat yang sama. Sing Yu Miao menatap Qin Lai dalam-dalam. Matanya yang dalam seakan melihat ke dalam daging dan darah Qin Lai. Kemudian, dia gemetar. Dia seperti melihat lava mendidih mengalir di dalam pembuluh darah dan urat Qin Lai. Dia seperti melihat guntur yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh di dalam titik akupuntur Qin Lai. Sing Yu Miao mencoba menyelidiki pikiran Qin Lai dengan kesadaran jiwanya. Ledakan. Guntur dan kilat yang dahsyat seakan-akan menutupi setiap sudut pikiran Qin Lai. Tampaknya meraung dengan liar. Dia tidak dapat lagi merasakan kesadaran jiwa Miao Tai. Puff! Miao Tai kembali memuntahkan seteguk darah. Dia menatap Qin Lai dengan ketakutan, darah menetes dari dadanya. Kesadaran jiwanya yang telah memasuki tubuh Qin Lai hancur total oleh gemuruh guntur yang dahsyat. Jiwa sejatinya, yang tadinya jernih dan jelas di Danau Jiwa, tiba-tiba menjadi kabur karena menghilangnya kesadaran jiwa ini. Miao Mei Yu menjerit saat dia menarik jejak bulan ungu. Lima kepala lembah dari keluarga Miao di istana di dalam lembah juga memucat. Mereka semua melihat darah Qin Lai mendidih, dan kekuatan guntur di dalam tubuhnya meraung dengan marah. Jejak bulan ungu yang ditempatkan Miao Tai di tubuh dan lautan kesadaran Qin Lai langsung hancur. Semula, pengekangan tanda bulan ungu terhadap Qin Lai bagaikan binatang buas yang dirantai dengan rantai besi. Binatang buas itu tidak bisa melepaskan diri. Namun, ketika kekuatan guntur dalam darah Qin Lai meletus, binatang buas ini berubah menjadi binatang buas purba. Rantai yang mengikat binatang buas itu langsung terkoyak dan hancur berkeping-keping. Miao Tai tentu saja tidak dapat menahannya. Seniro itu sangat hebat, tetapi kekuatannya tidak cukup kuat. Kau jauh dari mampu menahanku. Kilatan petir menyambar pupil mata merah Qin Lai. Ia menatap tanda bulan ungu di dada dan lengannya dan berkata, setiap tanda tercetak dengan seberkas kesadaran pikiranmu. Jika kau tidak ingin jiwamu terus menderita kerusakan berat, kupikir kau harus patuh mencabut tanda itu. Aku tidak akan menariknya kembali, teriak Miao Tai. Darah tiba-tiba mengalir keluar dari hidungnya. Dua bulan ungu samar-samar terlihat di kedalaman matanya. Kekuatan yang bahkan lebih dahsyat meletus dari tubuh Miao Tai bagaikan letusan gunung berapi. Miao Tai, kamu gila. Miao Mei Yu berteriak. Di dalam lembah, kelima penguasa lembah dari keluarga Miao tampak pucat. Kakak Xing Yu Yuan juga berteriak. Miao Tai menggunakan ilusori demon reversal milik ilusori demon sec. Ini adalah seni roh yang dapat melukai daging dan darah seseorang. Miao Tai, hentikan. Miao Mei Yu sangat marah. Miao Tai mengabaikannya. Bulan ungu di matanya semakin terang, dan auranya semakin menakutkan. Namun, tubuhnya yang semula kuat tampak sedikit menyusut. Seolah-olah sebagian daging dan darahnya telah diambil. Seluruh tubuhnya menjadi lebih kurus. Sebaiknya kamu tidak menggunakan seni rahasia yang bisa melukai diri sendiri seperti ini. Bahkan jika kamu melakukannya, kamu pasti akan kalah. Kin Lai mengerutkan kening dan kemudian tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke arah Miao Mei Yu. Seekor naga panjang yang terbentuk dari darah, dengan petir meliliti tubuhnya, mengeluarkan raungan menggelegar saat menerjang. Raungan naga darah. Ekspresi Miao Mei Yu sedikit berubah. Kemudian, dia mendorong dengan tangannya, dan sebuah roda kuning besar yang terang terbang keluar. Roda itu seperti roda dan bersinar dengan cahaya kuning. Saat berputar, bunga teratai biru yang berkilauan muncul. Jantung roda melilit kepala naga darah. Kemudian, suara nyanyian aneh terdengar dari bunga teratai. Suara nyanyian itu dipenuhi dengan kekuatan yang memusingkan yang dapat menghancurkan pikiran jiwa. Kesadaran jiwa yang ditambahkan Kin Lai kerahungan naga darah tiba-tiba lenyap bagaikan es yang dicairkan oleh api. Akan tetapi, kekuatan darah jahat naga darah dan amukan petir di dalamnya meledak dengan gemuruh yang keras. Roda raksasa itu juga hancur. Miao Mei Yu mengerang pelan dan terdorong mundur beberapa langkah karena gelombang kejut itu. Kin Lai menoleh ke arah Miao Tai, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Miao Tai, berhenti. Miao Mei Yu langsung berteriak. Bahkan seorang ahli alam pemenuhan tahap awal mungkin tidak dapat mengalahkannya. Tenanglah, Miao Tai, berhenti. Kakak kedua Sing Yu Miao berteriak. Sing Yu Yuan mengerti dan tiba-tiba melangkah maju, menempelkan tangannya di bahu Miao Tai. Energi yang terkumpul di tubuh Miao Tai mengalir kembali ke dalam tubuhnya seperti air pasang. Tubuhnya yang tadinya kurus kini menjadi penuh lagi. Mei Yu, biarkan bocah Sue Sazong itu masuk. Pada saat yang sama, teriakan Miao Yang Su datang dari dalam lembah. 612. Ketika teriakan Miao Yang Su terdengar dari lembah, seluruh anggota keluarga Miao menjadi tenang. Awalnya, para junior keluarga Miao ini dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan ingin menyerang Kin Lai. Dada Miao Tai berlumuran darah, dan matanya bersinar dengan cahaya ganas yang menolak untuk mengakui kekalahan. Jika Sing Yu Yuan tidak menahannya dan mencegahnya menggunakan ilusori Demon Reversal secara maksimal, dia mungkin benar-benar menjadi gila. Suara Miao Yang Su terdengar dari dalam lembah sekali lagi. Ayo pergi. Sing Yu Miao mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia segera berjalan ke lembah. Tenang. Sing Yu Yuan menepuk bahu Miao Tai dan melangkah pergi. Di bawah tatapan penuh nafsu dari para junior keluarga Miao, Kin Lai tersenyum tipis dan dengan tenang masuk. Silakan masuk ke dalam. Miao Mei Yu memimpin. Di puncak istana, lima penguasa lembah Blue Moon Fali tiba-tiba terdiam. Sesaat kemudian, Miao Yang Su berkata dengan serius, dia jauh lebih kuat dari Miao Tai. Keempat penguasa lembah lainnya menganggup dalam hati dengan ekspresi serius. Mereka semua terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Kin Lai. Sue Sazong telah terdiam selama seribu tahun. Tampaknya kali ini dia telah bersiap. Miao Wen Fan memandang Kin Lai dari jauh dan berkata sambil berpikir, mungkin kita tidak perlu terburu-buru menyinggung Sue Sazong. Gangguan yang disebabkan oleh Kepulauan Matahari Terbenam beberapa waktu lalu telah menyebar ke seluruh negeri kekacauan. Jika tidak ada kejutan, Kultus Penyihir Hitam dan tiga keluarga besar tidak akan tinggal diam. Mereka akan segera menyerang Kepulauan Matahari Terbenam. Kata Miao Kang. Kita lihat saja, Miao Yang Su berpikir sejenak dan berkata, kita tidak terburu-buru untuk menjadi musuh Sue Sazong. Mari kita lihat apakah mereka dapat bertahan dari serangan tiga keluarga besar Kultus Penyihir Hitam. Jika mereka bisa bertahan hidup. Di masa depan, kita dapat mencoba bekerja sama dengan Sue Sazong. Kita bisa bekerja sama melawan tiga keluarga besar dan Kultus Penyihir Hitam. Akan tetapi, Sue Sazong mengalami delusi jika ia ingin mengambil alih keluarga Miao di bawah komandonya. Kelima pemimpin lembah itu dengan cepat mencapai kesepahaman diam-diam. Apakah kamu benar-benar murid Sue Sazong? Dalam perjalanan, Miao Meiyu tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan mata berbinar. Kinlai terkejut dan berkata, tentu saja. Sepertinya tidak, Miao Meiyu menggelengkan kepalanya. Kinlai mengangkat alisnya. Selama bertahun-tahun, orang-orang dari Sue Sazong telah datang ke Lembah Bulan Biru, berharap untuk mencapai kesepakatan dengan keluarga Miao kami. Dapatkan kerjasama dari keluarga Miao kami. Miao Meiyu mendengus dan berkata, orang-orang itu tidak punya nyali untuk menyakiti orang-orang di Lembah Bulan Biru. Kinlai melirik saudara-saudara keluarga Sing di sampingnya. Sing Yu Yuan memaksakan senyum dan menjelaskan, dia benar. Anak buah Sue Sazong juga datang untuk mencari kita. Setiap kali mereka datang, mereka sangat berhati-hati, takut identitas mereka akan terbongkar. Terlebih lagi, setiap kali mereka datang, mereka sangat rendah hati, sama sekali tidak menunjukkan kesombongan seperti di masa lalu. Kinlai tiba-tiba mengerti. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Setelah seribu tahun, Sue Sazong tidak lagi sombong dan mendominasi seperti di masa lalu. Setelah dikepung dari segala sisi, hanya sebagian kecil murid Sue Sazong yang berhasil lolos. Vitalitas mereka telah sangat rusak, dan kekuatan mereka telah sangat berkurang. Akibatnya, Sue Sazong tidak hanya tidak berani mengungkapkan identitasnya kepada orang luar, dia bahkan tidak bisa memamerkannya di depan mantan bawahannya. Mudah dibayangkan bahwa orang-orang Sue Sazong di masa lalu telah menerima banyak perlakuan dingin dari Pulau Matahari Emas dan Lembah Bulan Biru. Saat ini, keturunan dan pemimpin keluarga Miao berani mempersulit keadaan lagi dan lagi karena mereka sangat tidak senang bahwa Pulau Matahari Emas telah kembali ke Sue Sazong. Di sisi lain, keluarga Miao tidak lagi peduli dengan Sue Sazong. Beberapa kali sebelumnya murid-murid Sue Sazong berkompromi, anggota keluarga Miao menganggap Sue Sazong lemah dan mudah diganggu. Saya tidak tahu apa sikap Sue Sazong ketika dia datang ke Lembah Bulan Biru, tetapi mulai hari ini, Sue Sazong tidak akan mentolerir provokasi siapapun, kata Kin Lai dengan ekspresi dingin. Miao Mei Yu mencibir dan berkata dengan nada menghina, dengan kultivasi alam Netter Pasej milikmu dan fakta bahwa kau mampu mengendalikan delapan mayat dewa. Jelas bahwa Blue Moon Valley telah menyaksikan pertempuran di Kepulauan Setting Sun. Lembah Bulan Biru memiliki ahli alam Nirvana, dan kelima penguasa lembah semuanya berada di tahap akhir alam fragmentasi. Mereka kuat dan memiliki cukup kepercayaan diri. Oleh karena itu, bahkan setelah mengetahui kartu truf Kin Lai, keluarga Miao masih tidak berpikir bahwa Sue Sazong dapat mengancam mereka. Tunggu dan lihat saja, Kin Lai berkata dengan tenang. Tunggu saja dan lihat saja, Miao Mei Yu mendengus. Segera, kelompok itu dipimpin oleh Miao Mei Yu melalui separuh lembah dan menuju istana tempat Miao Yang Su dan yang lainnya berada. Lima penguasa lembah-lembah Bulan Biru, Miao Yang Su, Miao Wen Fan, Miao Kang, Miao Tieteng, dan Miao Zun Seng, sudah menunggu di aula. Kakak Miao, ketika mereka memasuki aula, Sing Yu Miao membungkus sedikit dan memanggil. Haha, kami hanya sedang mendiskusikan hal-hal penting dan tidak bisa menyambut Anda secara langsung. Mohon maaf, para penguasa pulau. Miao Yang Su tersenyum dan melambaikan tangannya agar saudara-saudara keluarga Sing duduk. Kemudian dia berkata, kita akan membahas hal-hal penting, jadi mari kita bahas ini dengan serius. Haha, di masa depan, panggil saja aku Master Lembah Miao. Aku benar-benar tidak tahan dengan sebutan kakak laki-laki. Miao Yang Su mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri dari saudara-saudara keluarga Sing. Senyum di wajah saudara-saudara keluarga Sing tiba-tiba membeku. Kedua belah pihak telah menikah selama bertahun-tahun dan dapat dianggap sebagai saudara ipar. Di masa lalu, mereka saling memanggil saudara. Kali ini, kata-kata Miao Yang Su dengan jelas menunjukkan bahwa ia tidak ingin terlalu terikat dengan pulau matahari emas. Baiklah, Master Lembah Miao. Sambil menarik napas dalam-dalam, ekspresi Sing Yu Miao kembali tenang. Ia berkata, kalau begitu, aku akan langsung ke intinya. Kali ini, keluarga Pan, Istana Awan Hitam, dan Pavilion Laut Surgawi menderita kerugian besar. Kepala keluarga Pan, Zheng Zihe, dan Jiang Hao, keduanya terbunuh. Lebih dari separuh ahli mereka terluka atau terbunuh. Kami berharap pulau matahari emas akan bekerja sama dengan Lembah Bulan Biru untuk mengambil alih pulau-pulau milik ketiga kekuatan ini. Lembah Bulan Biru sudah bersiap. Namun, Miao Wen Fan tersenyum tidak tulus dan sengaja berhenti. Kemudian dia berkata, kita tidak perlu bekerja sama dengan pulau matahari emas. Heh, selera Blue Moon Valley selalu bagus. Kita bisa langsung mengambil alih ketiga kekuatan ini. Goldsoon Island tidak perlu khawatir. Ekspresi Sing Yu Yuan tiba-tiba menjadi gelap. Keluarga Pan, Istana Awan Hitam, dan Pavilion Laut Surgawi telah menderita kerugian besar karena delapan mayat Dewa Kin Lai dan pengejaran gencar pulau matahari emas. Jika Kin Lai dan pulau matahari emas tidak bertempur sampai mati, ketiga kekuatan itu tidak akan menderita kerugian sebesar sekarang. Sekarang, kekuatan ketiga kekuatan itu telah sangat berkurang, dan Lembah Bulan Biru diam-diam bersiap untuk mengabaikan pulau matahari emas dan mengambil alih ketiga kekuatan itu sendirian. Tata kerama di meja makan ini agak tidak sedap dipandang. Master Lembah Miao, bahkan jika Anda mengabaikan hubungan kita, hanya fakta bahwa kita mempertaruhkan nyawa kita untuk memburu tiga kekuatan dan menyebabkan mereka membayar harga yang sangat mahal, kita seharusnya berhak untuk diberi hadiah, bukan? Sing Yu Miao menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan serius. Ekspresi Miao Yang Su tampak tenang saat dia duduk di sana dengan kepala tertunduk. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak menjawab. Di sisi lain, Miao Wen Fan terkekepelan dan menggelengkan kepalanya. Ia berkata, sejujurnya, Lembah Bulan Biru telah lama bersiap menghadapi Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi. Bahkan jika kalian tidak bertarung kali ini, tidak akan menjadi masalah bagi kami untuk mengalahkan Pavilion Laut Surgawi dan Istana Awan Hitam. Saudara-saudara dari keluarga Sing, Pavilion Laut Surgawi dan Istana Awan Hitam adalah bagian dari rencana kami. Tanpa Anda, kami akan bertindak dan melenyapkan Pavilion Laut Surgawi dan Istana Awan Hitam. Miao Kang menjawab. Bagaimana dengan keluarga Pan? Sing Yu Miao bertanya lagi. Keluarga Pan seperti kita, pengikut Sekte Iblis Ilusi. Kau menyerang keluarga Pan tanpa mengatakan sepatah katapun. Kurasa kau telah melanggar prinsip Sekte Iblis Ilusi untuk tidak membiarkan pertikaian internal. Miao Wen Fan mencibir. Orang yang menyerang keluarga Pan adalah Sue Moyan. Teriak Sing Yu Yuan. Semua orang sekarang tahu bahwa Sue Moyan adalah penerus Sue Sasong. Dia bukan lagi anggota Sekte Iblis Ilusi. Lembah Bulan Biru akan mengambil alih keluarga Pan untuk sementara. Kita akan meminta pendapat Sekte Iblis Ilusi dan melihat apa pendapat mereka sebelum memutuskan di mana keluarga Pan seharusnya berada. Miao Wen Fan berkata lagi. Keluarga Pan, Pavilion Laut Surgawi, Istana Awan Hitam, kalian semua, Sing Yu Miao berkata dengan serius. Dia menatap lurus ke arah Miao Yang Su dan berteriak. Tuan Lembah Miao, apakah ini juga sikapmu? Miao Yang Su mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tenang. Benar sekali. Tubuh Sing Yu Yuan bergetar. Dia menatap Miao Yang Su dalam-dalam dan menganggup dengan ekspresi jelek. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Sing Yu Yuan berbalik dan pergi. Kin Lai tidak mengatakan sepatah katapun. Dia memperhatikan percakapan itu dalam diam, ekspresinya muram. Ayo pergi, teriak Sing Yu Miao. Blue Moon Fali akan membersihkan ketiga vaksi ini dalam waktu setengah bulan ke depan. Kami tidak ingin melihat siapapun muncul di tempat yang tidak seharusnya. Miao Wen Fan tertawa dingin dan berkata, Kalau tidak, kamu harus menanggung akibatnya. Kin Lai tertawa keras dan tidak mengatakan sepatah katapun. Dia berbalik dan berjalan keluar dari lembah. Miao Wen Fan berseru pelan. Miao Yang Su menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Biarkan mereka pergi. Kami tidak terus mempersulit Sue Sazong. Anak ini tidak tahu kapan harus berhenti. Sepertinya dia ingin menimbulkan masalah di keluarga Pan, Istana Awan Hitam, dan Pavilion Laut Surgawi. Miao Wen Fan berkata dengan dingin. Generasi muda tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Dibandingkan dengan Sue Sazong di masa lalu, kali ini kami memberinya wajah. Miao Kang juga mendengus. Anak ini tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Abaikan mereka untuk saat ini. Tiga keluarga besar dan kultus penyihir hitam akan bergerak melawan kepulauan matahari terbenam dalam waktu dekat. Ekspresi Miao Yang Su tenang. Jika Sue Sazong benar-benar memiliki kemampuan, pertama-tama dia akan melewati tiga keluarga besar dan kultus penyihir hitam. Kita hanya perlu menonton dalam diam dan melihat apa yang dapat dilakukan Sue Sazong. Sue Sazong kemungkinan besar akan musnah sepenuhnya. Miao Wen Fan tertawa aneh. Jika mereka tidak punya kemampuan, maka mereka pantas mendapatkannya. Mereka tidak bisa menyalahkan kita. Miao Yang Su mengusap dagunya dan berkata, jika pulau matahari emas dan Sue Sazong juga dihancurkan oleh kekuatan itu, kita juga dapat merebut pulau matahari emas. Dengan adanya keluarga Pan, pulau matahari emas, istana awan hitam, dan wilayah pavilion laut surgawi, kekuatan lembah bulan biru akan tumbuh pesat. Bukan tidak mungkin bagi kita untuk menjadi pasukan peringkat perak dalam seratus tahun. Ketika dia mengatakan hal ini, mata setiap anggota keluarga Miao bersinar dengan cahaya ambisi. Melampaui kejayaan leluhur mereka dan mengangkat keluarga Miao ke kekuatan peringkat perak adalah impian setiap anggota klan keluarga Miao. 613 Dalam perjalanan kembali ke lembah, Kin Lai dan saudara-saudara keluarga Sing terdiam dengan wajah muram. Ketika mereka datang, mereka menduga bahwa lembah bulan biru akan mempersulit mereka. Mereka percaya bahwa lembah bulan biru akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari pembagian kekuasaan antara keluarga Pan, Istana Awan Hitam, dan Pavilion Laut Surgawi. Mereka bahkan siap untuk menyerah dan membiarkan Blue Moon Valley mendapatkan bagian yang lebih besar sementara mereka mengambil bagian yang lebih kecil. Pada akhirnya, lembah bulan biru sama sekali tidak memberi mereka muka. Mereka sebenarnya ingin merebut semua wilayah dari ketiga pihak dan mengambil semua tambang, rumput roh, dan kebun obat untuk mereka sendiri. Sebelum pergi, Miao Wen Fan bahkan mengancam akan melarang Pulau Matahari Emas berpartisipasi. Jika tidak, mereka harus menanggung akibatnya. Kelan Miao sudah bertindak terlalu jauh. Ketika mereka hendak meninggalkan lembah, Xing Yu Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dengan suara pelan ketika dia melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya. Wajah Xing Yu Miao muram, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Qin Lai mengerutkan kening dalam-dalam dan mengamati tata letak lembah dari waktu ke waktu tanpa menyela. Dia memperhatikan bahwa istana-istana besar di lembah bulan biru tidak ditempatkan secara acak. Sebaliknya, istana-istana itu dibangun menurut suatu formasi aneh. Dia samar-samar dapat merasakan fluktuasi energi samar yang melayang keluar dari dinding-dinding istana ini. Perisai bulan dingin menggunakan formasi-formasi kecil yang tersebar di dalam istana untuk mengumpulkan kekuatan dan menyerap kekuatan bulan dingin. Bila diperlukan, perisai itu dapat menutupi seluruh lembah. Xing Yu Miao memperhatikan pengamatan Qin Lai dan tidak dapat menahan diri untuk menjelaskan dengan suara pelan. Dia tidak tahu dari mana keluarga Miao memperoleh metode pembangunan perisai bulan dingin. Itu sangat mendalam. Semua istana di lembah akan menyerap kekuatan bulan di malam hari saat bulan bersinar terang. Selama bertahun-tahun, perisai bulan dingin telah mengumpulkan sejumlah besar energi bulan. Saya pernah mendengarnya dari Miao Yang Su sebelumnya. Kecuali mereka telah mencapai alam abadi. Jika tidak, akan sangat sulit untuk menerobos perisai bulan dingin dan menyerbu lembah bulan biru. Qin Lai diam-diam tergerak. Sudah berapa tahun lembah bulan biru dibangun. Dan, sudah berapa lama lembah ini menyerap cahaya bulan? Dibangun lebih dari 800 tahun yang lalu. Qin Yu Miao berpikir sejenak dan berkata, perisai bulan dingin tampaknya hanya bertahan selama 500 tahun. Dikatakan bahwa ketika perisai bulan dingin telah mengumpulkan energi esensi bulan selama 600 tahun, bahkan seorang ahli alam abadi tidak akan mampu menahannya. Jika dia ingin menghancurkan perisai bulan ini, dia harus menderita luka berat. Inilah fondasi Blue Moon Valley. Qin Yu Yuan mendesah pelan. Pulau Matahari Emas mungkin merupakan pasukan peringkat tembaga, tetapi kita tidak memiliki formasi pertahanan seperti perisai bulan dingin. Anda belum pernah ke Pulau Goldsun, tetapi begitu Anda mengunjunginya, Anda akan tahu betapa mudahnya menembus kedalamannya. Qin Lai bertanya, lalu mengapa kamu tidak membuat formasi pertahanan yang mirip dengan perisai bulan dingin? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, wajah saudara-saudara Singh langsung dipenuhi dengan kepahitan saat mereka mendesah putus asa. Qin Lai terkejut bahwa formasi aneh semacam ini sangat sulit untuk dihadapi. Formasi pelindung sekte yang mirip dengan perisai bulan dingin hampir mustahil ditemukan. Hanya klan dan kekuatan yang benar-benar kuno yang dapat meninggalkan formasi kuno seperti itu. Lebih-lebih lagi, bahkan jika mereka melakukannya, akan dibutuhkan sumber daya yang besar dan waktu lama untuk benar-benar membangunnya. Ekspresi Singh Yu Miao tampak serius saat dia berkata, seribu tahun yang lalu, keluarga Miao diusir dari benua bencana surgawi oleh tiga keluarga besar kultus penyihir hitam. Setelah melarikan diri ke benua pembantaian surgawi, mereka menghabiskan 200 tahun untuk menemukan lembah bulan biru. Mereka mengira lembah bulan biru cocok untuk membangun perisai bulan dingin. Kemudian, mereka menghabiskan 300 tahun lagi untuk mengumpulkan bahan-bahan roh dari seluruh tempat untuk berhasil membangun perisai bulan dingin 500 tahun yang lalu. Formasi pelindung sekte besar adalah fondasi kekuatan. Ada sekitar selusin kekuatan peringkat tembaga di bawah sekte Iblis Ilusi, tetapi hanya tiga kekuatan teratas, mata jahat api surgawi dan lembah bulan biru, yang memiliki formasi pelindung sekte besar yang serupa. Singh Yu Yuan melanjutkan, arai pelindung sekte semacam ini tidak hanya digunakan untuk pertahanan, tetapi juga dapat mengumpulkan lebih banyak kispiritual langit dan bumi serta memperbaiki lingkungan. Bahkan dapat menenangkan pikiran dan mengurangi kemungkinan seorang seniman bela diri menderita penyimpangan kultivasi. 500 tahun yang lalu, sebelum perisai bulan dingin dibangun, lembah bulan biru tidak sekaya energi spiritual seperti sekarang. Lembah ini tidak cocok untuk penanaman herba dan rumput spiritual dalam skala besar. Mata Kinlai berbinar, dulu lembah bulan biru tidak seperti ini. Dulu, sangat sulit menanam rumput roh di Pulau Zamrut. Hanya ada banyak tambang. Energi roh dunia saat itu tiga kali lebih tipis daripada sekarang, kata Singh Yu Yuan. Itu semua karena perisai bulan dingin. Kinlai semakin takjub. Saudara-saudara keluarga Singh mengangguk tanda setuju, rasa iri yang tak tersamar terlihat di wajah mereka. Singh Yu Yuan bahkan berkata, jika Pulau Matahari Emas memiliki formasi kuno yang serupa, perkembangan Pulau Matahari Emas akan jauh lebih cepat. Peringkat mereka di antara pasukan peringkat tembaga dari Sekte Iblis Ilusi juga akan meningkat pesat. Alasan keluarga Miao yakin bahwa lembah bulan biru bisa menjadi kekuatan peringkat perak dalam seratus tahun adalah karena perisai bulan dingin akan mampu menahan pukulan berat dari ahli alam abadi dalam seratus tahun lagi, kata Singh Yu Miao dengan serius. Huh, kalau saja Sue Sazong sedikit lebih cerdik di masa lalu dan bersedia membangun formasi pelindung Sekte Besar seperti ini di Pegunungan Awandara, para penyerbu itu pasti tidak akan bisa menghancurkan Sue Sazong dengan mudah. Singh Yu Yuan menghela nafas. Bagaimana mungkin Sue Sazong tidak membuat Kin Lai tercengang? Sekte Sue Sazong seribu tahun yang lalu bahkan lebih kuat dari Sekte Terminator saat ini. Lingkungan Pegunungan Awandara sangat istimewa. Dulunya merupakan medan perang kuno, dan bumi mengandung aura darah yang kental dan jahat. Tempat itu tidak cocok untuk membangun formasi pelindung Sekte Besar seperti ini. Aura darah yang kental dan jahat dapat mempercepat kultivasi para pengikut, tetapi tidak memiliki kemampuan bertahan yang hebat. Singh Yu Yuan menjelaskan. Selain itu, Kepala Sekte Pertama Sue Sazong tidak mengizinkan Sue Sazong membuang-buang waktu dan tenaga untuk membangun formasi pelindung Sekte Kuno seperti ini. Dia berkata jika musuh mampu menyerang Pegunungan Awandara suatu hari nanti, itu berarti Sue Sazong ditakdirkan untuk mati. Orang itu adalah Li Xin, guru Sekte Pertama Sue Sazong. Ia juga merupakan ahli terkuat yang diakui publik pada masa itu di negeri kekacauan. Saat itu, Sue Sazong tak tertandingi di tangannya. Ia adalah satu-satunya yang menyerbu orang lain dan menyerang formasi pelindung Sekte Besar mereka. Tidak ada orang luar yang berani datang dalam jarak 50 km dari Pegunungan Awandara. Memang benar bahwa tidak perlu membangun formasi pelindung Sekte Besar. Ketika Li Xin hidup, Sue Sazong selalu menyerang dan tidak pernah bertahan. Wajah Singh Yu Miao menunjukkan ekspresi hormat. Sayangnya, hanya ada satu Li Xin. Singh Yu Yuan menghela nafas. Ketika ketiganya berjalan keluar dari lembah, Miao Mei Yu tidak mengantar mereka. Itulah sebabnya mereka bisa berbincang tanpa rasa khawatir. Tak lama kemudian, mereka kembali ke jalan batu tempat Miao Tai, Miao Kui, dan yang lainnya berada. Mereka melihat banyak pemuda keluarga Miao berdiri di sana dengan ekspresi dingin. Namamu Qin Lai, kan? Miao Tai tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, Qin Lai hendak berjalan keluar lembah dan datang ke tempat mereka bertarung. Tidak buruk, Qin Lai mengangguk. Aku akan mengingatmu, ekspresi Miao Tai tampak muram. Ia berkata, lembah bulan biru akan bertindak melawan keluarga Pan, Istana Awan Hitam, dan Pavilion Laut Surgawi. Saya harap kita akan bertemu lagi dalam proses ini. Tidak lagi, seorang anggota keluarga Miao tertawa pelan. Kelima penguasa lembah punya rencana. Saat mengumpulkan tiga kekuatan, mereka tidak ingin bertemu orang yang tidak relevan. Oh, jadi begini. Sepertinya tidak ada kemungkinan untuk bertarung kecuali seseorang tidak takut mati. Qin Lai tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, aku telah memutuskan untuk tinggal di Pulau Matahari Terbenam. Akan ada kesempatan untuk bertanding di masa mendatang. Setelah selesai, dia dengan tenang berjalan keluar dari lembah. Anggota keluarga Miao mengusirnya dengan tatapan dingin. Ketika mereka bertiga akhirnya tiba di Flowing Gold Fire Phoenix, Guo Yan Zheng dan Qi Jing menghela napas lega. Tuan pulau pertama, tuan pulau kedua, bagaimana diskusinya? Guo Yan Zheng bertanya dengan khawatir. Diskusi itu gagal. Xing Yu Miao berkata dengan dingin. Guo Yan Zheng terdiam lalu menyerahkan sepucuk surat. Tuan pulau pertama, Miao Hui baru saja datang. Ia memintaku untuk memberikan surat ini kepadamu. Miao Hui dan Xing Yu Miao sedikit mengernyit. Miao Hui adalah putra bungsu Miao Yang Su, tetapi bakat kultifasinya sangat biasa saja. Dia baru berada di tahap awal alam Netter Passage dan tidak disukai oleh Miao Yang Su. Di keluarga Miao, dia adalah junior dengan potensi yang tidak memadai. Lima kepala lembah keluarga Miao lebih menyukai junior berbakat seperti Miao Mei Yu dan Miao Tai. Mereka lebih bersedia menginvestasikan sejumlah besar sumber daya pada mereka. Miao Hui yang tidak punya bakat, hanyalah alat untuk perkawinan meski dia adalah putra Miao Yang Su. Miao Hui baru saja bertunangan dengan Xing Yao. Xing Yu Miao secara pribadi datang ke lembah bulan biru kali ini. Secara logika, Miao Hui harus menunjukkan dirinya dan mengemban tanggung jawab untuk memimpin jalan. Selalu seperti ini. Namun, mereka sama sekali tidak melihat Miao Hui. Sekarang saat mereka hendak kembali, Miao Hui telah mengirim surat. Hal ini membuat saudara-saudara keluarga Xing menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Xing Yu Miao membuka surat itu dan melihatnya sekilas. Kemudian, dengan kilatan cahaya spiritual, dia menghancurkan surat itu menjadi bubuk. Ekspresi wajah Xing Yu Miao sangat gelap. Kaka, apa yang dikatakan anak itu? Teriak Xing Yu Yuan. Miao Hui berharap untuk membatalkan pertunangannya dengan Yao Er. Xing Yu Miao menggertakkan giginya dan mengucapkan kata demi kata. Miao Hui, Xing Yu Yuan hampir melompat karena marah. Memangnya dia siapa? Bakatnya bahkan tidak sebaik Yao Er, dan dia tidak ingin meningkatkan dirinya sendiri. Saat itu, dia berlutut di hadapanmu dan memohon agar Yao Er menikah dengannya. Dia berkata bahwa dia akan memperlakukan Yao Er dengan baik. Bahu Xing Yu Yuan bergetar. Sudah berapa lama, Miao Hui ingin segera membatalkan pertunangan setelah melihat sikap ayahnya yang tidak jelas terhadap keluarga Xing. Ini, ini, keluarga Miao sudah keterlaluan. Hari ini, akhirnya aku melihat keluarga Miao dengan jelas. Xing Yu Miao menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, ayo pergi. Aku tidak ingin tinggal di pulau Zamrut sedetik pun. Guo Yan Zheng menyelidiki tentang pertunangan antara Miao Hui dan Yao Er. Jika dia ingin membatalkannya, ya sudahlah. Xing Yu Miao mencibir. Aku tidak percaya putriku tidak bisa menemukan suami yang baik. Aku benar-benar tidak menyangka keluarga Miao begitu hina dan tidak tahu malu. Xing Yu Yuan juga berkata, Ekspresi Kin Lai acuh tak acuh. Dia telah melihat semuanya. Setelah perjalanan ke pulau Zamrut ini, dia dapat melihat bahwa keluarga Miao sama sekali tidak peduli dengan Sue Sazong. Mereka juga tidak memperlakukan pulau matahari emas sebagai sekutu sejati. Di masa lalu, mereka telah membantu Gold Sun Island dengan harapan mereka dapat menariknya dan menjadikannya kekuatan bawahan Blue Moon Valley. Dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah memperlakukan saudara-saudara keluarga Xing sebagai praktisi bela diri dengan status yang sama. Mereka tidak memberi mereka rasa hormat yang layak mereka dapatkan. 614. Setengah hari kemudian, Kin Lai kembali ke Kepulauan Setting Sun. Dua hari kemudian, Luonan dan Yan Baiyi dari Gunung Pedang Surgawi akhirnya tiba. Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, dan Sekte Iblis Ilusi semuanya telah berkumpul di Kepulauan Matahari Terbenam untuk menuju pulau tempat sisa-sisa elit kuno berada. Kamu pasti Kin Lai. Si Siuling tersenyum tipis. Dia secantik lukisan. Dia mengenakan gaun yang dihiasi dengan kristal yang pecah, dan sosoknya mempesona. Ketika dia melihat Kin Lai, dia tersenyum dan menyapanya. Senior Si, ekspresi Kin Lai penuh hormat. Ini aku. Si Siuling tersenyum dan berkata, saya datang kali ini hanya untuk memilih satu badan elit kuno. Kin Lai menatapnya dengan rasa ingin tahu. Berdasarkan metode distribusi Anda, Sue Moyan bisa saja memperoleh tiga. Namun, Sue Sazong seharusnya membutuhkan lebih banyak, jadi kami hanya mengambil satu tubuh elit kuno. Dua lainnya milik Sue Moyan, jadi mereka secara alami milik Sue Sazong. Si Siuling tersenyum dan menjelaskan. Saya mengerti. Kin Lai sedikit terkejut. Dari perkataan Si Siuling, dia tahu bahwa Yu Ling Wei dari Sekte Iblis Ilusi sangat baik terhadap Sue Sazong. Kami hanya mengambil satu pasukan elit kuno. Namun, wilayah keluarga Pan akan sementara dikendalikan oleh lembah bulan hijau. Si Siuling berbicara lagi. Kin Lai tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Keluarga Pan mencoba mendapatkan tubuh elit kuno dan mencoba membunuh Moyan, tetapi mereka terluka para olehmu. Sekte Iblis Ilusi tidak akan melanjutkan masalah ini, tetapi keluarga Pan adalah pasukan bawahan Sekte Iblis Ilusi. Mereka menderita kerugian besar dan tidak dapat mengendalikan wilayah. Tentu saja, Sekte Iblis Ilusi akan mengurus mereka. Si Siuling berkata dengan santai, Pulau Matahari Emas meninggalkan Sekte Iblis Ilusi dan tunduk pada Sue Sazong lagi. Mereka bukan lagi bagian dari kita. Wilayah keluarga Pan, Goldsun Island tidak dapat memperjuangkannya. Jika tidak, itu akan menjadi pertarungan antara Sekte Iblis Ilusi dan Sue Sazong. Kin Lai merenung sejenak dan bertanya, bagaimana dengan Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi? Hasi Siuling tersenyum riang. Itu adalah pasukan pengikut kultus penyihir hitam. Kita tidak sabar menunggu seseorang untuk memperebutkannya. Selama kamu tidak takut pada kultus penyihir hitam, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kami tidak akan ikut campur. Jika Lemba Bulan Hijau juga menyerang Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi, apa yang harus kita lakukan? Kin Lai bertanya lagi. Senyum di wajah Si Siuling tidak memudar. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya sarankan Anda menjaga Pulau Matahari Terbenam dan Pulau Matahari Emas dengan baik. Untuk saat ini, sebaiknya Anda tidak bertindak gegabuh. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa tiga keluarga besar dan kultus penyihir hitam mungkin sedang bersiap. Hmm, begini saja. Saat kami dan orang-orang dari Sekte Terminator dan Gunung Pedang Surgawi meninggalkan Kepulauan Matahari Terbenam, kalian akan segera dikelilingi oleh orang-orang itu. Suasana hati Kin Lai tiba-tiba menjadi berat. Sepanjang jalan, dia tidak berbicara lagi. Mereka mengendarai kereta Perang Kristal itu sampai ke pulau itu. Dia melihat ke bawah dari atas. Dia melihat Juli, Heistre, Leiyan, dan orang-orang dari Gunung Pedang Surgawi di bawah pimpinan Luo Chen dan Du Xiangyang. Mereka juga memilih mayat elit kuno. Ketika si Siuling datang, dia tertawa pelan dan terbang menjauh. Tiga kekuatan besar peringkat perak berkeliaran di sekitar lembah pegunungan dan bergerak di sekitar mayat elit kuno. Xing Yu Miao, Xiang Si, dan yang lainnya dengan hati-hati menemani mereka. Qin Lai mengendalikan kereta Perang Kristal dan melayang ke lokasi Song Ting Yu. Dia fokus dan mengamati. Riak dahsyat datang dari bawah, menyebabkan Qin Lai terkejut. Bayangan binatang buas setinggi beberapa ratus meter melayang di belakang Song Ting Yu. Binatang buas itu terus meraung ke langit dan melepaskan gelombang aura yang ganas. Kerangka binatang purba itu telah berubah menjadi abu-abu putih, seolah-olah telah terkikis seluruhnya oleh kekuatan waktu. Menggunakan persepsi jiwanya, Qin Lai menemukan bahwa kerangka binatang purba itu tidak lagi mengandung energi apapun. Song Ting Yu duduk dengan tenang di bawah kerangka itu. Saat angin laut bertiup, retakan muncul di kerangka itu dari waktu ke waktu. Jelas, dia telah menguasai rahasia kerangka binatang purba ini setelah menyerapnya selama beberapa waktu. Merasakan kedatangan Qin Lai, Song Ting Yu mengangkat sudut mulutnya dan membuka matanya sambil tersenyum. Aura kuno, jauh, dan buas secara alami terpancar dari tubuhnya. Qin Lai tiba-tiba merasa bahwa ia sedang berhadapan dengan seekor binatang purba. Kamu tampaknya telah memperoleh banyak hal, kata Qin Lai dengan heran. Binatang ini disebut singa bermata delapan. Ada warisan misterius di tulangnya yang mencatat metode untuk memurnikan tulang. Aku bisa mengekstrak kekuatan di tulang sedikit demi sedikit dan menyembunyikannya di tulangku. Aku bahkan bisa membentuk bayangan binatang buas dan memiliki aura binatang buas. Mata indah Song Ting Yu berbinar saat dia berkata dengan gembira, ini sedikit mirip dengan bayangan dewa jahat milik Gao Yu. Melalui aura binatang buas itu, aku dapat melakukan beberapa seni roh khusus dan memperoleh kekuatan binatang raksasa untuk meningkatkan kekuatan tubuhku. Qin Lai terkejut bahwa kamu tidak menerobos ke alam pemenuhan karena ini. Saya sengaja menekannya dan bersiap menerobos setelah saya memahami hakikat warisan. Song Ting Yu menunjukkan ekspresi bangga. Jika aku ingin menerobos ke alam pemenuhan, aku dapat melakukannya kapan saja. Ini berarti kamu telah memperoleh banyak hal dari kerangka elit kuno ini. Qin Lai juga tersenyum. Tentu saja, Song Ting Yu jelas sedikit bersemangat. Lalu dia bertanya, mengapa kamu tidak menemukan kekuatan atau warisan yang cocok dari kerangka elit kuno yang dapat membantumu menjadi lebih kuat. Qin Lai tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya terus merasa bahwa semua hal di kerangka elit kuno tidak cocok untuk saya. Lebih-lebih lagi. Song Ting Yu bertanya lagi, saya tidak bisa mendapatkan apapun dari sisa-sisa elit purba. Sebelumnya, aku menemukan batu nisan penyegel iblis di tempat di mana jasad itu pertama kali mendarat. Dengan menggunakannya, aku mencoba membuka segel pada jasad itu. Setelah itu, Qin Lai mengingat kejadian itu dan berkata, batu nisan penyegel iblis itu menjauhkanku. Batu itu menjauhkanku dari menemukan kekuatan di dalam jasad itu dan memperoleh warisan mereka. Song Ting Yu terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak tahu. Sambil menggelengkan kepalanya, Qin Lai berkata, aku terus merasa bahwa apa yang benar-benar milikku tidak ada di dalam kerangka ini, Mata indah Song Ting Yu memancarkan cahaya aneh di dalam tablet penyegel iblis. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Qin Lai tersenyum. Tentu saja, aku tidak bisa yakin 100% sebelum aku berhasil memecahkan misteri tablet penyegel iblis. Pendek kata, tablet penyegel iblis ini menolaku dari menghancurkan segel dan memperoleh kekuatan serta warisan dari kerangka itu. Dari sudut pandangnya, mungkin saja semua warisan yang tersisa dalam kerangka elit kuno itu bukan untuk Anda budidayakan. Pasti ada makna yang lebih dalam. Sepertinya kamu perlu mempelajari tablet penyegel iblis dengan lebih saksama. Lagu Ting Yu menyarankan. Qin Lai tersenyum pahit. Bola penekan jiwa yang terkubur dalam dahinya sudah mengandung terlalu banyak rahasia yang tidak dapat dipecahkannya. Butuh waktu lebih dari 10 tahun baginya untuk mencapai level ketiga dari Soul Suppressing Orb dan melihat diagram roh yang menyerupai jaring laba-laba raksasa, tetapi dia masih belum dapat memahami bagaimana roh void dan chaos tercipta. Sekarang, ada tablet penyegel iblis lainnya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kesadaran jiwanya untuk menjelajahinya. Dia hanya bisa menggunakan energi iblis darah di dalam tablet penyegel iblis untuk memadatkan darah dan memperkuat energi roh darahnya. Dibandingkan dengan kerangka milik elit kuno, tablet penyegel iblis seharusnya merupakan harta karun yang sesungguhnya, kata Song Ting Yu dengan yakin. Teriakan Qin Lai terdengar dari kejauhan. Kami telah menemukan kerangka orang surah. Kau duluan saja, aku akan meneruskan mempelajari rahasia warisan singa bermata delapan. Kata lagu Ting Yu. Ya. Sambil mengemudikan kereta perang kristal, Qin Lai bergegas menuju culi. Setelah tiga hari penuh, Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, dan Sekte Setan Ilusi mengonfirmasi delapan kerangka. Sekte Terminator punya tiga, Gunung Pedang Surgawi punya empat, dan Sekte Iblis Ilusi punya satu. Qin Lai membuka segelnya satu per satu. Dengan cara ini, hanya tersisa sebelas kerangka elit kuno di pulau itu. Setelah delapan kerangka itu dipilih, si Siuling mengatur agar mereka dikirim ke Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, dan Sekte Iblis Ilusi. Setelah masalah selesai, saudara-saudara keluarga Sing menyelenggarakan perjamuan di pulau yang dipilih siangsi. Setelah menikmati anggur dan hidangan lezat, luonan dari Gunung Pedang Surgawi berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, Gunung Pedang Surgawi akan mengakui Sue Sazong sebagai pewaris sah. Sekte Terminator tidak peduli dengan apa yang dipikirkan kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar. Lei Yang juga telah menyatakan pendiriannya. Sekte Iblis Ilusi tidak akan bekerja sama dengan pihak lain untuk menekanmu. Namun, kamu harus menghadapi serangan kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar. Kami tidak dapat membantumu dalam hal ini, kata Si Siuling. 615. Benua Retakan Surgawi, Daerah Gunung Berapi Mati. Kang Cukol berendam dalam genangan darah, bernapas perlahan. Setiap kali ia bernapas, darah di genangan itu akan menggelembung dan berubah menjadi kabut darah yang tebal. Sekte Artefak Surgawi telah mengirim kabar bahwa Kin Lai saat ini berada di Kepulauan Matahari Terbenam. Semua jasad elit kuno juga ada di sana. Jiang Tianxing berdiri di samping dan melaporkan semua berita yang didengarnya secara rincin. Kin Lai telah memanggil Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, dan Sekte Iblis Ilusi untuk memilih beberapa mayat untuk membuktikan nama Sue Sazong. Mata merah Kang Cukol bersinar dengan cahaya berdarah yang menakutkan. Mereka telah mengumumkan identitas Sue Sazong. Itu benar. Berita bahwa Sue Li masih hidup dan bahwa Sue Moyan adalah penerus sejati Sue Sazong datang dari sana. Jiang Tianxing tersenyum dingin. Kepulauan Matahari Terbenam begitu lemah sehingga mereka berani mengumumkan identitas Sue Sazong. Mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Ayah, haruskah kita pergi dan menghancurkan Kepulauan Matahari Terbenam dan mengambil mayat-mayat yang tersisa? Kang Cukol tidak menjawab. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya lagi. Kultus penyihir hitam dan ketiga keluarga akan segera menyerang Kepulauan Matahari Terbenam. Jiang Tianxing mengangguk. Panggil semua murid dan persiapkan mereka. Kita akan pergi ke Kepulauan Matahari Terbenam dalam dua hari. Kang Cukol berteriak. Memahami hal ini, Jiang Tianxing menjadi bersemangat. Ada satu hal yang perlu kamu pahami. Tidak peduli seberapa sok tahunya kakak senior, dia tetaplah orangnya Sue Sazong. Qin Lai, Sue Moyan, dan orang-orang di Kepulauan Matahari Terbenam semuanya adalah bagian dari Sue Sazong. Ekspresi Kang Cukol dingin. Dia berkata dengan muram, kita akan ke sana. Dia harus berurusan dengan tiga keluarga besar dan kultus penyihir hitam. Mereka adalah pelaku dibalik kehancuran Sue Sazong. Sue Li adalah pamanmu. Sebaiknya kau tunjukkan rasa hormat saat menyebut namanya. Ayahnya, Jiang Tianxing, ditegur tanpa pandang bulu. Perbedaan antara kita dan kakak senior hanyalah perbedaan dalam metode kultivasi. Ini bukanlah kontradiksi yang sepenuhnya tidak dapat didamaikan. Kang Cukol mendengus. Jiang Tianxing bertanya tentang sisa-sisa elit primordial. Hanya setelah kita mengalahkan kultus penyihir hitam dan ketiga keluarga itu, kita akan dapat merebutnya. Kata Kang Cukol. Saya mengerti. Pulau Matahari Terbenam. Sekte Setan Ilusi, Gunung Pedang Surgawi, dan Sekte Terminator pergi satu demi satu setelah memilih mayat. Luo Chen dan Du Xiangyang. Mereka aslinya dari Gunung Pedang Surgawi, jadi mereka tentu saja pergi bersama Luo Nan dan Yan Bai. Dengan demikian, hanya Song Ting Yu dan Xie Jing Xuan yang tersisa di pulau itu, berkultivasi dalam diam. Pada hari ini, sebuah pulau terapung muncul di atas Kepulauan Matahari Terbenam. Para praktisi bela diri Pulau Matahari Emas dikejutkan oleh pulau itu dan berteriak. Qin Lai mengangkat kepalanya menatap langit, matanya dipenuhi kegembiraan. Dia berteriak, Paman Li. Di pulau terapung, Limu berpakaian biru. Raja Serigala Salju Icestone berjongkok di sampingnya. Tang Siki, Mo Hai, Feng Rong, Lian Rou, Yi Yuan, dan yang lainnya semuanya berada di pulau terapung. Mereka melihat ke bawah dengan rasa ingin tahu. Di masa depan, tempat ini akan menjadi sarang Qin Lai. Turunlah. Limu mengusir mereka sambil tersenyum. Saat pulau terapung itu semakin dekat ke laut, Mo Hai, Feng Rong, dan yang lainnya melompat turun. Limu tersenyum bebas dan berjalan turun dari pulau terapung. Dia berkata, Qin Lai, bawa aku melihat mayat para elit kuno. Baiklah, Qin Lai dengan senang hati menyetujui. Tang Siki, Mo Hai, dan yang lainnya memandang sekeliling pulau dengan rasa ingin tahu. Kepulauan matahari terbenam terdiri dari 16 pulau dengan berbagai ukuran. 10 di antaranya belum dikembangkan. Tidak ada tambang atau lingkungan alami untuk menumbuhkan tanaman roh di sana. Hanya 6 pulau yang memiliki banyak rumah kayu dan bangunan batu. Pulau-pulau tersebut dikelola oleh 6 utusan pulau dari Pulau Matahari Emas. Mayat para elit kuno ditempatkan di salah satu pulau yang sudah dikembangkan. Pulau itu berada di sebelah pulau tak bernama tempat Qin Lai berada. Qin Lai, kamu masih hidup, kata Yi Yuan sambil tersenyum. Dia berjalan mendekat dan menepuk bahunya dengan keras. Haha, aku masih hidup, Qin Lai berkata dengan tenang. Nak, jangan terburu-buru menyombongkan diri. Ku dengar kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar telah berangkat dari laut. Tujuan mereka jelas kamu, kata Li Mu. Biarkan mereka datang, Qin Lai mengerutkan keningnya. Bagaimana persiapanmu? Li Mu sedikit terkejut. Saya menunggu orang-orang Sue Sazong datang. Saat mereka berjalan mendekat, Qin Lai tidak menyembunyikan apapun tentang situasinya. Aku memiliki delapan mayat dewa dan tubuh leluhur darah. Ketika jiwa senior Sue Li datang dan menyatu dengan tubuh leluhur darah, kita akan memiliki seorang ahli di pihak kita. Ada apa lagi? Tanya Li Mu. Aku tidak tahu. Itu tergantung pada seberapa besar kekuatan yang dimiliki Sue Sazong. Tubuh para elit kuno yang aku peroleh dari makam dewa akan digunakan untuk meningkatkan kekuatan murid-murid Sue Sazong secepat mungkin. Qin Lai tersenyum pahit. Tidak cukup. Tidak cukup untuk melawan kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar. Anda kekurangan seorang ahli yang dapat membuat keputusan akhir. Li Mu menghela nafas. Hanya ini yang dapat kita lakukan saat ini. Qin Lai berkata tanpa daya. Menurut apa yang aku tahu, sekte penyihir hitam dipimpin oleh Guan Xian. Guan Xian berada di tahap akhir alam nirvana. Aku kenal orang ini. Dia tidak sederhana. Setelah ragu-ragu sejenak, Li Mu berkata, saya tidak punya banyak informasi tentang tiga keluarga besar, tetapi mereka seharusnya tidak jauh lebih lemah daripada kultus penyihir hitam. Senior Sue Li telah dipenjara selama seribu tahun dan menyatu dengan tubuh blut progenitor dengan separuh jiwanya. Untuk saat ini, dia hanya bisa melawan Guan Xian. Namun, siapa yang bisa menghadapi para ahli dari tiga keluarga besar? Sue Sazong tidak mungkin memiliki ahli sama sekali. Qin Lai mengerutkan kening. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Li Mu menggelengkan kepalanya. Ekspresi Qin Lai menjadi serius. Sejujurnya, saya tidak yakin Anda bisa menang. Li Mu mendesah pelan. Tang Siki, Mo Hai, dan yang lainnya sangat bersemangat karena bisa bertemu kembali dengan Qin Lai. Namun, setelah mendengar perkataan Li Mu, mereka mengerutkan kening. Identitas Sue Sazong terungkap terlalu dini di Gravei Art of Gods. Kalau tidak, Anda akan punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Setelah senior Sue Li menyatu dengan tubuh blut progenitor untuk sementara waktu dan Sue Sazong pulih, inilah saat yang tepat untuk mengungkapkan identitasnya. Namun saat ini, Li Mu sedang sakit kepala. Setelah beberapa saat, semua orang tiba di pulau tempat sisa-sisa elit kuno ditempatkan. Song Ting Yu dan Xie Jing Suan, yang sedang berkultivasi, mendengar berita itu dan keluar. Lumayan, kalian bertiga juga tidak buruk. Li Mu menatap kedua wanita itu dan mengangguk sambil tersenyum. Dia berkata, sepertinya kalian telah memperoleh banyak hal di makam dewa. Heh, saya terkejut mendengar kalian semua keluar hidup-hidup. Saat dia berbicara, kesadaran jiwa yang sangat besar menyelimuti seluruh pulau. Semua orang merasakan bahwa kesadaran jiwa telah terbagi menjadi sebelas helai dan melayang ke arah kesebelas sisa tersebut seperti sungai jiwa. Sing Yu Miao, Siang Si, dan yang lainnya bergegas mendekat. Bahkan sebelum mereka tiba di pulau itu, ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka berdiri di kereta perang kristal dan memandang Li Mu dari jauh, mata mereka dipenuhi ketakutan terpendam. Kesebelas sisa elit kuno tidaklah buruk. Jika kamu memanfaatkannya dengan baik, kamu akan dapat meningkatkan kecakapan bertarungmu. Li Mu mengulurkan tangannya dan menunjuk. Cahaya pedang melesat keluar dan mendarat di tulang seekor burung di kejauhan. Dia berkata, itu adalah kerangka Raja Luan Bersayap Emas. Itu berbeda dari Luan Bersayap Emas tingkat 6. Yang ini seharusnya berada di antara tingkat 8 dan 9 saat masih hidup. Jika Sing Yu Miao dapat memurnikannya, dia dapat menembus hambatannya dan memasuki alam nirvana. Ekspresi Kin Lai bergetar. Dia tahu bahwa Li Mu ingin membimbingnya. Dia segera menatap Sing Yu Miao, yang muncul di kejauhan, dan berkata, Tuan Pulau Pertama, mulai sekarang, kerangka ini milikmu. Mata Sing Yu Miao bersinar dengan cahaya kemasan. Keterkejutan besar muncul di wajahnya. Dia berkata, itu milikku. Lumayan, Kin Lai menegaskan. Li Mu terkekeh dan menunjuk sisa-sisa raksasa kuno. Matanya mengamati area tersebut. Tiba-tiba, dia melihat ke arah Sing Seng Nan dan berkata, raksasa humanoid ini memiliki warisan yang bagus. Sangat cocok untukmu. Sing Seng Nan terdiam dan melambaikan tangannya. Itu bukan milikku. Li Mu tersenyum pada Kin Lai. Kin Lai berkata, kakak, demi kami, terimalah raksasa kuno itu. Adik perempuannya, Sing Yu Yuan, mendesak dengan penuh semangat. Kin Lai tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Li Mu dan menunggu instruksi Li Mu. Tidak ada seorang pun di sini yang cocok untuk sisa-sisa elit kuno. Mungkin ketika senior Sueli datang bersama murid-murid Sue Sazong, mereka akan memiliki pilihan baru. Kata Li Mu. Alis Li Mu berkedut. Tiba-tiba dia melihat kekejauhan dan berkata sambil tersenyum, Haha, sungguh kebetulan. Mereka ada di sini. 616. Sebuah kapal mendekat dari kejauhan, disertai bau darah yang pekat. Kapal itu terbang seperti meteor dengan darah berceceran di mana-mana. Wajah Limu yang biasanya tenang dan acuh-ta'acuh berubah sedikit. Dia berkata dengan suara rendah, Aku terkejut. Di pulau, Kin Lai dan yang lainnya mengangkat kepala dan melihat kekejauhan. Sebuah kapal raksasa yang terbuat dari tulang putih, yang panjangnya lebih dari 300 meter dan lebarnya 70 hingga 80 meter, meraung di antara awan seperti binatang buas raksasa. Kapal tulang raksasa itu ditutupi bendera sutra merah terang yang berkibar tertiup angin. Gugusan cahaya berwarna darah pada bendera itu cukup menarik perhatian. Jika seseorang mengamati lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa kumpulan cahaya berwarna darah itu sebenarnya adalah kolam darah. Kabut berdarah mengepul dari kolam darah, dari sana banyak iblis ganas meraung dan melepaskan kesombongan yang tak ada habisnya. Itu adalah tanda unik Sue Sazong. Sekitar 10 lelaki tua kurus dengan wajah kuyuh duduk melingkar di bagian depan kapal tulang itu. Orang-orang tua itu mengenakan jubah merah darah. Mata mereka bersinar dengan cahaya berdarah, seolah-olah mereka baru saja dikeluarkan dari kolam darah. Bau darah yang pekat pada mereka sangat menyengat. Di tengahnya terdapat kolam darah kecil. Darah di kolam itu mendidih dan memancarkan cahaya pekat berwarna darah. Separuh jiwa Sue Lee berkelap-kelip bagaikan api merah yang mengerikan. Kapal tulang itu memiliki tujuh lantai. Banyak praktisi bela diri yang melihat-lihat dan menjulurkan leher untuk melihat-lihat. Masing-masing dari mereka memiliki bau darah yang kuat. Qin Lai mencoba merasakan dengan kesadaran jiwanya. Akan tetapi, ketika tentakel jiwanya hanya berjarak 10 meter dari kapal tulang tersebut, aura darah yang tak terlihat tiba-tiba meledak dari kapal tulang tersebut. Qin Lai mengeluarkan erangan teredam dan segera menarik kesadaran jiwanya. Di sekitar kapal tulang, di ruang kosong, gugusan cahaya berwarna darah meledak satu demi satu. Lagu Ting Yu, Xie Jing Suan, Feng Rong, dan yang lainnya. Mereka semua merasa seakan-akan dada mereka dipukul. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus pelan. Sama seperti Qin Lai, mereka juga mencoba merasakan dengan kesadaran jiwa mereka. Namun, aura darah di sekitar kapal tulang itu secara alami menolak. Kesadaran jiwa mereka memantul kembali seolah-olah telah mengenai bola karet elastis. Ledakan. Kapal tulang itu mendarat di laut di antara dua pulau. Sepuluh lelaki tua kurus itu berubah menjadi garis-garis cahaya berwarna darah dan melesat. Di antara mereka, separuh jiwa Sueli lainnya dikelilingi oleh sepuluh pria tua, yang dengan hati-hati melindunginya. Garis-garis cahaya merah darah menyapu, dan kecuali limu, semua orang merasakan darah dan ki mereka mandek, seolah-olah mereka akan tenggelam dalam lautan darah. Qin Lai. Sueli terkeke saat dia terbang keluar dari perlindungan sepuluh lelaki tua itu, berubah menjadi sesosok hantu, dan terbang menuju nitian. Qin Lai tersenyum. Ini limu dari Gunung Pedang Surgawi, seru Sueli. Salam, senior Sueli. Limu tersenyum. Aku tidak pantas mendapatkannya. Sueli menghela nafas. Jika dia tidak dipenjara selama seribu tahun, aku masih berani menyebut diriku senior, tapi sekarang aku lebih rendah darimu. Itu tidak ada hubungannya dengan wilayah seseorang. Limu berkata dengan tulus, Anda menjadi terkenal seribu tahun yang lalu. Tentu saja Anda layak menyandang gelar senior. Sementara keduanya berbincang, Sue Moyan berjalan keluar dari kabin kapal tulang, matanya yang jernih dipenuhi dengan kesedihan samar. Qin Lai menebak sumber kekhawatirannya dengan sekali pandang. Dia lalu menatap Si Ye Jing Suan. Si Ye Jing Suan ragu sejenak sebelum berjalan ke arahnya. Ketika dia sampai di sisinya, dia membisikkan beberapa patah kata. Sue Moyan tiba-tiba berteriak kaget, Benarkah itu? Si Ye Jing Suan mengangguk sedikit, mengeluarkan botol mata air kehidupan, menyerahkannya, dan menambahkan, ini bukan hadiah. Ingatlah untuk membalasku dengan sesuatu yang nilainya sama. Sue Moyan sangat gembira dan mengangguk berulang kali, hampir menangis karena gembira. Dia buru-buru berkata, Tentu saja, tentu saja, aku akan membalas budimu. Matanya berkaca-kaca saat dia berkata, Ibu, ibu bisa diselamatkan. Setengah jiwa Sueli tiba-tiba terpelintir dengan hebat. Ia menatap Si Ye Jing Suan dalam-dalam dan berkata, gadis Si Ye, aku, Sueli, akan mengingat kebaikan ini. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah kepada Kin Lai. Si Ye Jing Suan berkata dengan acu-ta'acu, dialah yang membawa kembali orang-orangmu yang mengekstrak mata air kehidupan dari makam dewa. Dia juga lah yang mencabut larangan terhadap orang itu. Aku baru saja menggunakan kekuatan yang ku dapatkan untuk memadatkan mata air kehidupan dalam darah orang itu. Saya tidak perlu berterima kasih kepada Kin Lai karena saya separuh muridnya dan separuh anaknya. Sueli memiliki ekspresi serius. Kin Lai sedikit gemetar. Kakak Sui, dengan mata air kehidupan, kita bisa membangunkan kakak ipar. Mo Jun sangat gembira. Kin Lai, Limu, mari kita bicarakan hal lain nanti. Suara Sueli sedikit bergetar. Limu tersenyum dan berkata, saya mengerti. Lihatlah apakah kau bisa menyatu dengan tubuh leluhur darah. Pikiran Kin Lai bergerak, dan dia segera memanggil tubuh leluhur darah. Sepuluh lelaki tua Sui Sazong yang kurus kering segera memfokuskan mata merah mereka pada tubuh leluhur darah. Mata orang-orang ini bagaikan berlian berdarah, bening dan tembus pandang, memberikan orang-orang kemampuan jahat untuk melihat isi hati orang-orang. Beberapa perubahan terjadi pada tubuh leluhur darah, dan itu ada hubungannya denganku. Kin Lai ingin menjelaskan. Tidak perlu dijelaskan, saya sudah mendengarnya dari Moyan. Sueli memotongnya, berpikir sejenak, dan berkata, Kin Lai, kamu dapat menggunakan tubuh leluhur darah. Setelah kamu menenggelamkan jiwamu ke dalamnya, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu secara signifikan untuk waktu yang singkat, dan kamu dapat menggunakannya sebagai artefak roh yang kuat. Saya pikir Anda sebaiknya menyimpannya dan jangan biarkan saya bergabung dengannya. Wilayah kekuasaanku tidak cukup, dan aku tidak dapat melepaskan kekuatan leluhur darah. Selain itu, aku memiliki tubuh, dan aku memiliki waktu yang lama untuk berkembang. Kin Lai menggelengkan kepalanya. Sueli ingin membujuknya. Limu yang sedang menonton dari samping tiba-tiba menyela, tubuh leluhur darah ini memiliki altar jiwa tujuh tingkat di dalamnya. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang tua Sueli, termasuk Sueli sendiri, gemetar. Untuk beberapa saat, para praktisi bela diri itu terdiam, dan hanya suara napas berat yang terdengar. Tatapan mereka, seperti sorotan cahaya berwarna darah, semuanya terfokus pada tubuh leluhur darah. Limu berkata, nilai total tubuh semua elit kuno di sini kurang dari tubuh leluhur darah. Berhenti sejenak, Limu menggelengkan kepalanya dan mendesah, altar jiwa tujuh tingkat, tubuh yang lengkap. Bahkan aku pun tergoda. Kin Lai dan yang lainnya terkejut. Mereka jelas tidak mengerti apa arti dari altar jiwa tingkat tujuh. Di dalam benak leluhur darah terdapat lautan darah, dan di dalam lautan darah itu terdapat pagoda jiwa tujuh tingkat. Itulah altar jiwa. Kin Lai berkata dengan heran, apa itu altar jiwa? Apa arti altar jiwa tujuh tingkat? Limu memandang Sueli. Jiwa Sueli masih bergetar hebat. Bahkan sekarang, dia belum tenang. Dia bergumam, altar jiwa tujuh tingkat, tujuh tingkat. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Jalan kultivasi, menurut apa yang aku ketahui, adalah memurnikan tubuh, membuka ether, membuka jiwa, menghancurkan nirwana, mengabadikan kehampaan, dan memulai sepuluh tingkatan. Hanya ketika seseorang mencapai alam abadi, mereka dapat membangun altar jiwa. Altar jiwa adalah impian utama seorang praktisi bela diri, dan simbol dari ahli puncak sejati. Mo Jun menarik nafas dalam-dalam dan menjelaskan kepada para junior. Aku tidak tahu rahasia altar jiwa, dan aku tidak tahu bagaimana membangunnya. Aku hanya tahu bahwa altar jiwa sangat mendalam dan mengandung keajaiban yang tak terbayangkan. Mo Jun melanjutkan, tahap awal alam abadi adalah altar jiwa satu tingkat. Mulai sekarang, setiap kali alam seorang praktisi bela diri meningkat, altar jiwa mereka akan naik ke tingkat berikutnya. Dengan setiap tingkat, jiwa, energi roh, dan pengetahuan tentang kekuatan praktisi bela diri akan meningkat, dan mengalami transformasi lengkap. Tahap akhir dari alam abadi, altar jiwa tiga tingkat. Tahap akhir dari alam kekosongan, altar jiwa enam tingkat. Altar jiwa tujuh tingkat merupakan tahap awal alam genesis. Pikiran Kinlai menjadi kacau. Altar jiwa tujuh tingkat, tahap awal alam genesis. Di tanah kekacauan yang luas, praktisi bela diri yang terkuat hanya berada di puncak tahap akhir alam abadi, dan hanya memiliki altar jiwa tiga tingkat. Apa arti altar jiwa tujuh tingkat? Semua orang terdiam. Pembangunan altar jiwa sangatlah luar biasa. Untuk berhasil membangun altar jiwa satu tingkat, jumlah material roh yang dibutuhkan sangat banyak. Limu menatap kerumunan dan berkata dengan tenang, lembah bulan biru di dekatnya berada di peringkat tiga teratas pasukan peringkat tembaga di bawah sekte iblis ilusi. Mereka telah berkembang di Pulau Zamrut selama ratusan tahun, dan memiliki banyak tambang dengan berbagai ukuran. Keuntungan tahunan mereka cukup besar. Akan tetapi, dengan kekayaan lembah bulan biru saat ini, mereka akan membutuhkan waktu hampir 300 tahun untuk menyiapkan material roh yang cukup bagi anggota klan alam nirvana puncak untuk membangun altar jiwa dan memasuki alam abadi, bahkan jika mereka tidak menggunakan satu pun batu roh. Berhenti sejenak, Limu berkata, di masa depan, setiap kali altar jiwa dibangun dan setiap level ditingkatkan, jumlah material roh yang dibutuhkan akan beberapa kali lipat, bahkan lebih dari sepuluh kali lipat. 617. Ketika Limu selesai berbicara, semua orang tercengang sesaat. Mereka jelas sangat terguncang. Setelah beberapa lama, Sueli tiba-tiba berkata, Kin Lai, aku tidak menyangka tubuh leluhur darah memiliki altar jiwa yang lengkap. Kurasako sendiri yang harus menyatu dengan tubuh leluhur darah. Teriak kakak Mo Jun. Para tetua Sue Sazong juga berteriak dan mencoba menghalanginya. Master Sekte, tubuh fisikmu telah hancur. Kau harus menggunakan tubuh untuk melepaskan kekuatanmu dan terus mengembangkan seni roh darah. Bagimu, tak ada tubuh yang dapat dibandingkan dengan tubuh leluhur darah. Master Sekte, berhati-hatilah. Mereka semua adalah tetua Sue Sazong. Mereka berharap dapat melihat Sue Sazong bangkit kembali dalam hidup mereka, melihat Sue Sazong kembali ke pegunungan awan darah dan mengambil kembali semua yang telah hilang. Bagi mereka, Sueli adalah pelaksana paling kuat dari tujuan ini. Jika Sueli menyatu dengan tubuh leluhur darah dan mencapai alam abadi, maka Sue Sazong akan memiliki ahli puncak yang mengawasinya. Baru pada saat itulah, menghadapi tekanan tiga keluarga kultus penyihir hitam, Sue Sazong dapat bertahan hidup dan mencapai tujuannya. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Sueli menggelengkan kepalanya dan berkata, Kin Lai juga mengolah seni roh darah dan dapat dianggap sebagai murid Sue Sazong. Dengan menyatunya dia dengan tubuh leluhur darah, dia dapat melepaskan kekuatan sejati leluhur darah sedikit demi sedikit di masa depan. Namun, Sekte Blutvian perlu berdiam diri sedikit lebih lama. Mereka hanya perlu menunggu sedikit lebih lama. Tetapi kami orang tua tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Selain itu, Kin Lai hanya berada di alam Netterpasej. Jiwanya terlalu lemah. Dia harus sepenuhnya menyatu dengan altar jiwa tingkat tujuh. Ia perlu menyatu sepenuhnya dengan altar jiwa tujuh tingkat dan kemungkinan akan membutuhkan waktu ratusan tahun. Mo Jun berkata dengan nada mendesak. Limu menyela lagi. Dia menatap Kin Lai dalam-dalam. Dia merenung sejenak. Dia berkata, penggabungan altar jiwa tentu saja tidak sesederhana itu. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Bahkan Sueli tidak terkecuali. Limu mungkin tidak setua dia, tetapi pengetahuan dan pemahamannya tentang altar jiwa jelas melampaui semua orang yang hadir. Itu karena Limu adalah satu-satunya orang yang memiliki altar jiwa. Biasanya, atribut pemilik altar jiwa akan ditentukan oleh seni roh yang mereka kembangkan. Altar jiwa akan terus berubah sesuai dengan pemahaman tuannya terhadap hukum dunia. Kami akan menyesuaikannya sebagaimana mestinya. Seorang ahli yang mengolah seni roh api akan memiliki altar jiwa yang tercetak dengan warisan seni roh api yang lengkap. Segala sesuatu yang telah dipelajarinya dalam hidupnya akan tercermin di dalam altar jiwanya. Altar jiwa adalah seluruh pemahamannya tentang seni roh api. Jika seseorang ingin bergabung dengan altar jiwa jenis ini, akan lebih baik jika mereka mengembangkan seni roh api. Dengan begitu, proses penggabungan akan sedikit lebih cepat. Tentu saja, semakin kuat jiwa seseorang, semakin cepat mereka akan bergabung dengan altar jiwa. Namun, bahkan senior Sueli mengolah seni roh darah. Bahkan dengan jiwa alam nirvana, akan memakan waktu setidaknya ratusan tahun untuk berhasil menyatu dengan tingkat ketujuh altar jiwa leluhur darah. Dan ini dengan syarat jasad leluhur darah itu diawetkan. Sedangkan bagi Kinlai, dengan tingkatan kekuatannya saat ini dan beragam seni roh yang dikuasainya, kemungkinan akan memakan waktu ribuan tahun baginya untuk bisa menyatu sepenuhnya dengan tubuh dan altar jiwa leluhur darah. Kinlai tiba-tiba membeku. Juga, Limu tersenyum tipis dan melanjutkan, jika kau ingin menyatu dengan altar jiwa leluhur darah, kau harus benar-benar meninggalkan dan melupakan seni pemusnahan guntur surgawi, seni es, dan seni roh bumi yang tengah kau kembangkan saat ini. Meskipun altar jiwa leluhur darah itu kuat, ia telah menentukan masa depanmu. Kau hanya dapat memahami warisan seni roh darah di dalam altar jiwa dan berjalan di satu jalan. Kecuali suatu hari, kau benar-benar menyatu dengan altar jiwa leluhur darah dan menjadi cukup kuat untuk menyesuaikan altar jiwa, kau hanya dapat mencoba mempelajari seni pemberantasan guntur surgawi dan seni beku. Oleh karena itu, meskipun aku juga iri dengan altar jiwa tujuh tingkat milik leluhur darah, karena arah kultifasiku bukanlah seni roh darah, sulit bagiku untuk menyatu dengannya dengan sempurna. Lagipula, aku tidak rela meninggalkan seni roh yang selama ini terus aku kembangkan dan beralih ke seni roh darah. Dari semua orang yang hadir, hanya Sue Sazong dan yang lainnya yang dapat bergabung dengan altar jiwa leluhur darah. Dalam hal kekuatan jiwa, senior Sue Lee tidak diragukan lagi yang paling cocok. Selain itu, dia tidak memiliki tubuh fisik. Limu menjelaskan misteri altar jiwa, batasan-batasan, dan kesulitan-kesulitan sebelum dan sesudah penggabungan. Kinlai yang awalnya tergoda, akhirnya menyerah setelah mendengar penjelasan Kinlai. Untuk dapat menyatu dengan altar jiwa tingkat tujuh ini, aku harus meninggalkan semua seni roh yang kupelajari, meninggalkan tubuh fisikku, dan menghabiskan ribuan tahun. Kinlai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Aku akan melewatinya. Mata limu menunjukkan ekspresi terkejut. Murid-murid Sue Sazong menunjukkan ekspresi gembira dan gembira. Sue Lee tiba-tiba berkata, Tahukah kau apa yang dimaksud dengan altar jiwa tingkat tujuh? Tahukah kau apa arti dari kultivasi alam genesis tahap awal? Bahkan Nan Zheng Tian, penguasa tanah kekacauan saat ini, hanya memiliki altar jiwa tingkat tiga. Tahukah keberapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai alamnya saat ini? Nan Zheng Tian dan Kinlai terdiam. Itu adalah Forevater Terminator. Limu menjelaskan dengan ceroboh. Seribu tahun yang lalu, sebelum saya dipenjarakan oleh Kang Chukol, Nan Zheng Tian sudah terkenal selama bertahun-tahun. Saat itu, momentumnya lebih kuat dari milikku, dan dia menjadi Master Sekte Terminator Sek. Saat itu, dia sudah berada di alam Nirvana. Mata Sueli bersinar dengan cahaya berdarah. Dia berkata, dengan kata lain, dia menghabiskan lebih dari seribu tahun untuk berhasil membangun altar jiwa tiga tingkat. Menurut Limu, menurutmu butuh waktu berapa lama untuk membangun altar jiwa tujuh tingkat? Semua orang menjadi pucat karena terkejut. Jumlah material spiritual yang tak terhitung banyaknya dibutuhkan untuk membangun setiap level altar jiwa. Bahkan aku tidak dapat membayangkan berapa banyak material spiritual yang digunakan Sekte Terminator untuk membangun altar jiwa tiga level. Kata Sueli. Ya itu benar. Limu mendesah pelan dan berkata, Nan Zheng Tian sedang bersiap untuk maju ke tingkat keempat altar jiwanya. Selama bertahun-tahun ini, dia telah berhubungan dekat dengan orang-orang surah, bertukar sejumlah besar sumber daya dan kekayaan. Dengan kata lain, dia mengumpulkan bahan-bahan spiritual yang dia butuhkan untuk maju. Menurut apa yang aku ketahui, dia masih kekurangan banyak bahan spiritual. Bahkan jika dia tidak memiliki cukup bahan spiritual, Kin Lai memasang ekspresi tidak percaya. Limu tersenyum dan mengubah penjelasannya. Alam roh yang luas dipenuhi dengan kekuatan. Mereka dibagi menjadi kekuatan batu biru, besi hitam, tembaga merah, perak, dan emas. Kekuatan-kekuatan tersebut jelas diberi peringkat dan terstruktur seperti piramida. Mengapa kekuatan peringkat emas yang kuat ingin mengendalikan dunia, mendominasi area pertambangan, dan bertarung sampai mati demi material roh? Itu juga karena Kin Lai. Saat Anda mencapai alam abadi, Anda akan tahu bahwa menerobos ke alam berikutnya dan membangun altar jiwa tidak hanya memerlukan pemahaman kekuatan dan akumulasi energi jiwa. Jumlah material spiritual yang sangat banyak merupakan faktor terpenting yang menentukan apakah seorang ahli dapat maju atau tidak. Ketika dia mengatakan ini, Limu tersenyum pahit dan berkata pada dirinya sendiri, jika tidak demikian, mengapa aku harus menjadi pedang surgawi kenam dari gunung pedang surgawi dan melakukan begitu banyak hal yang melelahkan dan tidak bermanfaat? Paman Li, Kin Lai tercengang. Paman Li sangat miskin. Alasan saya mengambil gelar pedang surgawi kenam dari gunung pedang surgawi adalah untuk mengumpulkan cukup banyak bahan spiritual melalui gunung pedang surgawi. Limu menghela nafas. Namun, para tetua Sue Sazong, Xing Yu Yuan, Xiang Xi, dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini. Mata Kin Lai berbinar. Untuk waktu yang lama, perasaan yang diberikan Limu kepadanya adalah bahwa dia tidak dapat diduga. Dia tahu bahwa Limu pasti sangat kuat, dan wilayah kekuasaannya pasti berada di luar imajinasinya. Namun dia tidak menyangka Limu ternyata adalah seorang ahli dengan altar jiwa yang telah memasuki alam abadi. Dia tidak perlu berlarian untuk mengumpulkan material roh. Dia hanya perlu memahami, menyerap seluruh warisan yang tertinggal di dalam Sol Altar, dan memasuki genesis realm dalam beberapa ribu tahun. Limu memiliki pandangan aneh di matanya. Saya pikir kebanyakan orang akan menyerahkan segalanya dan memilih untuk bergabung dengan Sol Altar. Bocah, bisakah kau menahan godaan ini dan memilih jalan yang lebih sulit dengan masa depan yang tidak dapat diprediksi? Semua orang tanpa sadar melihat ke arah Qin Lai. Pada titik ini, Qin Lai, Sueli, dan Mo Jun telah menjelaskan dan melengkapi satu sama lain tentang rahasia altar jiwa, betapa langka dan berharganya itu, dan apa yang bisa diperoleh setelah penggabungan. Pada akhirnya, pilihan Qin Lai akan menentukan jalan tubuh leluhur darah. Qin Lai terdiam. Lama kemudian, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara berat, saya memilih berjalan selangkah demi selangkah. Limu terkejut, lalu menyeringai. Ia menepuk bahu Qin Lai dan berkata, anak baik, bahkan ini pun tidak bisa mengubah pikiranmu. 618. Atas bujukan Sue Sazong dan permintaan Qin Lai, Sueli akhirnya mengambil tubuh leluhur darah. Karena mereka telah memperoleh mata air kehidupan, murid-murid Sue Li, Sue Moyan, dan Sue Sazong segera kembali ke kapal tulang untuk membantu Mo Lingye pulih. Qin Lai membuka segel dua sisa elit kuno yang ditunjukkan Limu. Xing Yu Miao dan Xing Seng Nan menyatu dengan warisan dan kekuasaan yang tertinggal di dalam diri mereka di bawah tatapan banyak orang yang iri. Tang Siki, Mo Hai, dan yang lainnya tetap tinggal untuk mengobrol dengan Song Ting Yu dan Xie Jing Suan. Qin Lai menemani Limu berkeliling pulau. Tak lama kemudian, keduanya sampai di sudut pulau. Limu melihat kekejauhan dan tiba-tiba berkata, Sue Sazong benar-benar memiliki dasar. Para tetua tadi semuanya berada di alam nirvana. Namun, sebagian besar dari mereka berada di tahap awal dan tengah alam nirvana. Tidak ada ahli alam nirvana tahap akhir. Bahkan jika Sue Lee menyatu dengan tubuh leluhur darah, dia mungkin tidak dapat menampilkan kekuatan alam abadi dalam waktu singkat. Qin Lai mendengarkan dengan tenang. Jiwanya telah terluka parah, dan dia tidak memiliki harta untuk memulihkannya. Dia akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menyelesaikan tahap awal penggabungan dengan altar jiwanya. Selama tahap awal, dia hanya dapat menggunakan kekuatan tingkat berikutnya dari altar jiwanya, tahap awal alam abadi. Limu berpikir sejenak dan berkata, kultus penyihir hitam dan tiga keluarga tidak akan memberinya waktu beberapa dekade. Jika kamu tidak dapat melewati rintangan ini, Sue Sazong akan hancur total. Limu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku mengatur agar kamu berpartisipasi dalam ujian makam dewa dengan harapan kamu dapat membuktikan potensimu melalui makam dewa dan memasuki Gunung Pedang Surgawi. Jika Anda berada di Gunung Pedang Surgawi, Anda tidak akan menghadapi begitu banyak tekanan dan dapat berkultivasi dan maju dengan lebih mudah. Dia akan naik dengan lancar ke alam pemenuhan atau bahkan alam penghancur kekosongan. Aku tidak menyangka kamu terlibat dengan Sue Sazong. Lebih jauh lagi, dia telah menyingkap jati dirinya terlalu dini dan semakin terjerumus ke dalamnya. Dengan cara ini, jalan masa depan Anda akan jauh lebih sulit, disertai dengan teror. Kinlai tersenyum pahit. Beberapa hal tidak dapat diprediksi. Limu mengangguk. Ia berpikir sejenak dan berkata, dengan kekuatan Kepulauan Matahari Terbenam saat ini, Kepulauan Matahari Terbenam seharusnya dapat mengalahkan mereka. Tidak akan mudah untuk bertahan hidup dari invasi tiga keluarga besar kultus penyihir hitam. Pasukan ini hanya perlu mengirim satu ahli alam abadi untuk menghancurkan Kepulauan Matahari Terbenam dan Sue Sazong saat ini. Ekspresi Kinlai berubah muram. Dia percaya pada penilaian Limu. Semakin dia tahu tentang Limu, semakin dia merasa bahwa Limu tidak terduga. Anda bukan dari Gunung Pedang Surgawi, jadi saya tidak dapat membantu Anda. Limu mengusap dagunya dan merenung sejenak sebelum berkata, sepertinya kamu perlu menggunakan token Giyok milik Duan Tua. Ekspresi Kinlai menjadi cerah. Ingat satu hal, jika kali ini seorang ahli alam abadi muncul di antara para penyerbu. Segera beritahu Old Duan. Jika Anda mengirim pesan tepat waktu, dia pasti akan tiba dan membantu Anda melarikan diri, Limu memperingatkan. Aku akan mengingat ini, kata Kinlai dengan serius. Pelajari juga diagram roh kuno yang kamu tulis saat itu. Diagram itu mengandung rahasia. Limu menyarankan, dengan kultivasi dan pengetahuanmu saat ini, kamu mungkin tidak dapat melihat apa yang ada di dalam diagram roh kuno itu. Namun, jika Anda menuliskannya dan mempelajarinya saat Anda memiliki waktu luang, Anda akan perlahan memahami misteri di dalamnya. Mata Kinlai berbinar ketika dia mendengar diagram roh kuno. Dia tahu bahwa diagram roh kuno di dalam Soul Suppressing Orb sangatlah berharga bagi Limu untuk bersikap serius mengenai masalah ini. Diagram kuno itu akan sangat membantu pengembangan dan pemahaman Anda tentang kekuatan dunia di masa mendatang. Limu berkata, Saat itu, aku memintamu tinggal di Tokoli karena aku melihat sesuatu yang istimewa pada diagram kuno itu. Kinlai menganggup tanpa suara. Jika suatu hari, Anda dapat melihat misteri sebenarnya dari diagram kuno tersebut. Pada saat itu, Anda mungkin dapat membantu saya. Limu menantikannya. Paman Li, apakah kamu tahu rahasia roh void dan chaos? Kinlai tiba-tiba bertanya. Roh kekosongan dan kekacauan, Limu terdiam dan berkata, Aku tidak tahu banyak tentang mereka. Roh void dan chaos adalah jenis makhluk hidup yang istimewa. Mereka sangat langka dan pernah menyebabkan gelombang besar di zaman kuno. Konon, Roh void dan chaos pernah mengekstraksi energi dari banyak dunia tambahan. Hampir tidak ada keluarga yang benar-benar kuno di tanah chaos, jadi sulit untuk mengetahui rahasia roh void dan chaos. Dua hari yang lalu, seorang surah bernama Hester datang ke Kepulauan Matahari Terbenam. Dia ingin Kinlai menjelaskan apa yang telah terjadi. Kau punya tiga spirit of void dan chaos. Limu gemetar. Totalnya ada enam. Tiga lagi sedang dirawat dan akan lahir dalam waktu setengah bulan. Kinlai menambahkan. Limu tercengang. Lama kemudian, dia pun tersadar dan mendesah. Wah, kamu sungguh beruntung. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Aku kenal Hester. Orang ini sangat kuat. Dia seharusnya berada di tahap tengah alam abadi, ahli altar jiwa tingkat dua. Ketika kaum surah menyerbu negeri kekacauan, puluhan ribu ahli manusia tewas di tangannya. Suku surah adalah ras kuno. Wajar saja jika mereka mengetahui rahasia roh void dan chaos. Syaratnya masuk akal. Mengganti topik, Limu berkata, Tapi karena kamu menolak, jangan pikirkan itu. Aku akan mengawasimu di masa depan dan bertanya tentang rahasia roh void dan chaos. Terima kasih, Paman Li. Kin Lai membungkuk dalam-dalam. Jangan berterima kasih padaku. Alasan aku menolongmu adalah karena aku menyukai temperamenmu, dan karena aku bisa memanfaatkanmu di masa depan. Selain itu, melalui dirimu, aku membuat koneksi ke alam neter untuk gunung pedang surgawi. Kau tidak tahu bahwa aku telah memperoleh banyak manfaat berkat dirimu. Limu berkata sambil tersenyum. Ada hal seperti itu, teriak Kin Lai. Haha, banyak hal yang tidak kamu ketahui. Namun, Anda tidak perlu tahu. Saat wilayah Anda cukup tinggi, Anda akan berhubungan dengan lebih banyak dunia. Hanya dengan begitu Anda akan memahami keajaiban tanah kekacauan. Limu tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu ku katakan dalam perjalanan ini, dan aku sudah mengirim orang itu kepadamu. Ya, tidak baik bagiku untuk ikut campur dalam perang antara Sue Sazong dan kultus penyihir hitam. Lebih baik aku pergi lebih awal. Aku akan mengantarmu pergi. Haha, lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Selesai, Limu melangkah ke langit dan segera kembali ke pulau. Pulau terapung. Di pulau itu, dia melambaikan tangannya. Pulau terapung itu terbang menjauh, menghilang dari langit kepulauan matahari terbenam dalam sekejap mata. Kinlai mengamati pulau terapung itu dari bawah dan menemukan bahwa pulau itu jauh lebih maju daripada artefak roh terbang yang biasa terlihat di lembah bulan biru dan pulau matahari emas. Meskipun keduanya merupakan artefak roh terbang, pulau terapung lebih cepat, lebih besar, dan diselimuti penghalang energi yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Kinlai, yang memiliki beberapa pemahaman mengenai formasi pelindung sekte besar, dapat segera mengetahui bahwa ada formasi besar dan menakjubkan yang mirip dengan perisai bulan dingin yang melindungi semua yang ada di pulau terapung. Kinlai, kita akan membangun formasi teleportasi di pulau tempatmu tinggal sementara. Mo Jun dari Sue Sazong melihat pulau terapung telah pergi dan datang mencarinya. Kinlai bertanya jenis formasi teleportasi apa dan untuk apa itu digunakan. Kakak besar Sue berkata bahwa ada jalur darah pamungkas yang unik di jalur antara benua Scarlet Tide dan Alam Neter. Ada banyak praktisi bela diri Sue Mao di sana. Mereka dapat dianggap sebagai bagian dari Sue Sazong. Mo Jun menjelaskan. Kinlai segera bereaksi dan berkata, tidak masalah, lakukan saja. Lang Ye milik Sue Mao dan banyak praktisi bela diri muda yang mengolah seni roh darah bersembunyi di tanah darah tertinggi. Orang-orang ini menerima warisan dari Sue Li, jadi mereka secara alami adalah murid Sue Sazong. Kinlai sangat menghormati Lang Ye. Dia tahu bahwa jika orang ini terus melangkah selangkah demi selangkah, dia akan menjadi pilar pendukung bagi Sue Sazong di masa depan. Setelah berbicara dengan Mo Jun, Kinlai menemui Sing Yu Yuan dan Siang Si dan berkata, serang pavilion laut surgawi istana awan hitam segera. Rampas tambang dan kebun herbal mereka. Ekspresi Sing Yu Yuan berubah. Keluarga Miao sudah memperingatkan mereka. Kinlai dari keluarga Miao tersenyum dingin. Meskipun Sue Sazong telah menurun selama seribu tahun, masih ada belasan praktisi bela diri alam Nirvana. Bagaimana keluarga Miao bisa menindas mereka? Mata Sing Yu Yuan berbinar dan dia berkata, tiga keluarga besar dan kultus penyihir hitam akan datang. Bukankah tidak pantas untuk membuat musuh saat ini? Saat dia berbicara, cahaya di matanya semakin terang. Dia jelas ingin mencoba. Kultus penyihir hitam ingin menyerang kita, jadi kita akan menyerang pasukan bawahan di bawah kultus penyihir hitam terlebih dahulu. Apakah ada masalah? Tanya Kinlai. Baiklah, saya tahu apa yang harus dilakukan. Sing Yu Yuan menganggup dengan berat. 619 Berita tentang Sue Sazong yang mendirikan sekte baru di Kepulauan Matahari Terbenam dikonfirmasi oleh Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, dan Sekte Iblis Ilusi. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh tanah kekacauan. Selama ujian di makam para dewa ini, seorang junior Sue Sazong bernama Kinlai telah memperoleh puluhan peninggalan elit kuno, memperoleh tablet penyegel iblis, dan mengendalikan delapan mayat dewa. Berita itu tampaknya telah menumbuhkan sayap dan terbang di antara kekuatan-kekuatan besar. Selama beberapa waktu, nama Sue Sazong, Kepulauan Matahari Terbenam, dan Kinlai menjadi topik hangat. Masa lalu Sue Sazong dan konfliknya dengan tiga keluarga kultus penyihir hitam diangkat kembali. Tak lama kemudian, tiga kekuatan kultus penyihir hitam mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa mereka akan mengirim para ahli ke Kepulauan Matahari Terbenam atas nama mengutuk sisa-sisa Sue Sazong. Apakah Sue Sazong adalah sekte jahat atau bukan, dibahas lagi. Ketika tiga keluarga kultus penyihir hitam mengumumkan bahwa mereka akan menghukum semua pengikut Sue Sazong sebagai penjahat, sekte Terminator, sekte Iblis Ilusi, dan Gunung Pedang Surgawi semuanya menyatakan bahwa mereka mengakui identitas asli Sue Sazong. Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, dan sekte Setan Ilusi mengumumkan bahwa mereka akan menghukum berat siapapun yang menyerang atau memfitnah Sue Sazong. Sekolah Tianqi dan Gunung Binatang, keduanya kekuatan peringkat perak, tetap bungkam mengenai masalah Sue Sazong. Kedua kekuatan tidak menyatakan pendapat apapun. Akibatnya, Black Fudochult dan tiga keluarga besar segera menjadi tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dibenarkan. Seribu tahun yang lalu, pasukan peringkat Silver yang hebat telah menyerang pegunungan Blood Cloud dan menghancurkan Sue Sazong. Tidak ada kemungkinan hal itu akan terjadi lagi. Awalnya, banyak kekuatan dengan kekuatan bervariasi ingin menyerang kepulauan matahari terbenam dan mencuri sisa-sisa elit kuno yang telah melarikan diri dari makam para dewa. Namun di bawah batasan Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, dan Sekte Setan Ilusi. Setidaknya setengah dari pasukan menyerah. Ada juga beberapa pasukan kecil. Karena takut akan reputasi Sue Sazong sebelumnya, dia tetap tenang. Hanya mereka yang berafiliasi dengan kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar yang gelisah. Mereka memikirkan untuk mendapatkan bagian dari kue atau mengjilat tiga keluarga besar kultus penyihir hitam dan menuju ke kepulauan matahari terbenam. Pulau matahari terbenam yang sebelumnya tidak diketahui tiba-tiba menarik perhatian semua pihak. Kin Lai. Nama Sueli dan Sue Moyan berulang kali disebutkan. Di laut dalam yang luas. Kapal-kapal besar yang terbuat dari besi hitam berbaris dalam formasi berbentuk kerucut. Seperti sekawanan hiu buas, mereka maju menuju ke pulauan matahari terbenam. Di kapal terdepan, Guan Sian dari kultus penyihir hitam berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Wajahnya muram dan matanya memancarkan cahaya dingin. Instruktur, saya baru saja menerima berita. Pulau terapung itu telah ditarik dari kepulauan Setingsun. Seorang pengikut kultus penyihir hitam bergegas mendekat. Katanya sambil berlutut. Di samping Guan Sian, Xia Huki, Su Zi, dan Lin Bin, yang telah mewakili tiga keluarga besar di benua retakan surgawi, menghela nafas lega. Pedang surgawi ke-6 dari gunung pedang surgawi adalah yang paling misterius. Jika dia berada di kepulauan matahari terbenam, itu akan sulit. Ekspresi Xia Huki menjadi rileks. Limu mewakili gunung pedang surgawi. Kecuali gunung pedang surgawi bersedia melawan kita demi Sue Sazong, dia harus pergi. Guan Sian mendengus dingin. Anak laki-laki bernama Kin Lai itu diberi token gunung pedang surgawi oleh Limu. Begitulah caranya dia bisa menyelinap ke makam dewa. Tindakannya telah melanggar aturan diam-diam pasukan peringkat silver. Jika dia terus ikut campur secara diam-diam, dia akan menguji kesabaran kultus penyihir hitam. Su Zi sedikit mengernyit melihat perilaku Limu. Dia jarang mencampuri urusan orang lain. Kali ini, karena Kin Lai, dia ikut campur dalam masalah antara kita dan Sue Sazong. Aneh sekali. Guan Sian berpikir sejenak. Dikatakan bahwa gunung pedang surgawi telah melakukan kontak dengan alam nether dan baru-baru ini menukar banyak teratai daun sembilan yin mendalam dan buah iblis neraka nether dari alam nether. Saudara Guan, ini ada hubungannya dengan Kin Lai. Su Zi terkejut. Tampaknya ada hubungannya, tetapi detailnya belum jelas. Kami perlu terus menyelidikinya. Guan Sian berpikir dan berkata, kali ini, kita harus melenyapkan Sue Sazong. Saat ini, semua kekuatan di negeri kekacauan sedang memperhatikan kita melalui berbagai cara. Jika kita gagal, itu akan menjadi pukulan telak bagi reputasi tiga keluarga besar kultus penyihir hitam. Dipahami, para pemimpin tiga keluarga besar mengangguk sedikit. Lembah Bulan Biru. Lima penguasa lembah dan banyak tetua keluarga miau berkumpul di aula. Tidak perlu mengirim banyak orang ke keluarga Pan. Para petinggi telah mengirim berita bahwa keluarga Pan untuk sementara akan berada di bawah kendali lembah bulan biru. Dengan kekuatan keluarga Pan saat ini, mereka tidak akan berani menentang perintah sekte iblis ilusi. Mereka tentu saja patuh. Miau Yangsu berkata dengan ekspresi bersemangat, Alasan aku mengumpulkan semua orang di sini adalah untuk membagi kekuatan kita dan menyerang istana awan hitam dan pavilion laut surgawi. Istana awan hitam dan pavilion laut surgawi tidak terlalu dihargai oleh kultus penyihir hitam. Saat ini, kultus penyihir hitam berfokus untuk melenyapkan Sue Sasong. Mereka jelas tidak punya waktu untuk membagi pasukan dan membuat musuh yang kuat seperti sekte iblis ilusi saat ini. Semua anggota keluarga miau menunjukkan ekspresi gembira. Kaka benar, ini adalah kesempatan langka. Miau Wenfan melanjutkan, Istana awan hitam dan pavilion laut surgawi telah kehilangan semua ahli mereka. Mereka sedang dalam kondisi terlemah saat ini. Yang lebih penting, kultus penyihir hitam terfokus pada Sue Sasong dari Kepulauan Matahari Terbenam dan tidak punya waktu luang untuk kita. Pasukan peringkat silver biasanya tidak akan ikut campur dalam pertempuran antara pasukan peringkat koper. Bahkan jika kultus penyihir hitam datang, mereka tidak akan berani melanggar aturan diam-diam di depan umum. Jika tidak, jika Sekte Iblis Ilusi mengirimkan semua ahli mereka, mereka akan dapat menghancurkan pasukan peringkat koper di bawah kultus penyihir hitam. Miau Kang juga tertawa. Kehilangan Pulau Matahari Emas, mendapatkan keluarga Pan, pavilion laut surgawi, dan istana awan hitam. Menurutku itu adalah kesepakatan yang bagus. Miau Wenfan tertawa keras. Mungkin saat kultus penyihir hitam membunuh Sue Sasong dan yang lainnya serta menghancurkan Pulau Matahari Emas, kita juga bisa merebut Pulau Matahari Emas. Mata Miau Kang berbinar. Mata para tetua keluarga Miau berbinar saat mereka mendengarkan penjelasan ketiga kepala lembah. Istana awan hitam, pavilion laut surgawi, dan wilayah keluarga Pan di Pulau Matahari Emas. Jika lembah bulan biru menaklukkan semuanya, lembah bulan biru akan menjadi pasukan peringkat tembaga nomor satu di bawah Sekte Iblis Ilusi. Itu akan menjadi langkah besar menuju menjadi pasukan peringkat perak dalam seratus tahun. Besok, kita akan berangkat dan menyerang istana awan hitam dan pavilion laut surgawi. Kita harus merebut semua tambang dan kebun herbal dalam waktu singkat, kata Miau Yangsu penuh semangat. Anggota keluarga Miau dengan lantang menyetujui. Pulau Matahari terbenam. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Kin Lai sambil tersenyum. Cukup bagus. Tang Siki mengenakan gaun merah menyala. Matanya yang indah sedikit bergetar. Kami telah tinggal di sebuah lembah di Gunung Pedang Surgawi. Sangat aman, hanya sedikit membosankan. Sangat membosankan. Lian Rowe setuju. Mereka telah dengan tegas meninggalkan benua Scarlet Tide dan melangkah ke tanah kekacauan bersama-sama. Namun, karena bakat mereka tidak cukup menonjol, mereka tidak lulus ujian Gunung Pedang Surgawi dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid Gunung Pedang Surgawi. Awalnya, Li Mu bisa saja mengatur seseorang untuk mengirim mereka kembali ke benua Scarlet Tide, tetapi mereka menolak. Meskipun mereka tidak tahu bahwa mereka akan menghadapi bahaya yang tidak terduga jika mereka tetap bersama Kin Lai dan bahwa mereka akan terseret ke kelompok Sue Sazong, mereka tetap memilih untuk datang. Saya salah satu anak buah Sue Mao, dan Sue Mao dapat dianggap sebagai bagian dari Sue Sazong. Itulah sebabnya saya datang, Feng Rong menjelaskan. Alasan saya datang ke tanah kekacauan adalah untuk pergi ke sekolah Tianqi dan melihat apakah saya bisa pergi ke sekolah Tianqi untuk mempelajari lebih lanjut tentang penempaan artefak. Ekspresi Mohai tampak acuh tak acuh. Namun, setelah Kin Lai menunjukkan diagram kuno itu kepada kita terakhir kali, aku merasa bahwa aku mungkin tidak perlu pergi ke sekolah Tianqi lagi. Saya ingin menjelajahi negeri kekacauan, dan itu tentu saja berarti pergi ke tempat yang berbahaya. Itulah sebabnya saya datang, Yiyuan berkata sambil tersenyum. Saya hanya punya satu teman, Siki, jadi tentu saja saya akan pergi bersamanya. Lian Rou berkata sambil tersenyum. Bagaimana denganmu? Kin Lai menatap Tang Siki. Tang Siki menggigit bibir bawahnya dan berkata, Aku tidak tahu. Aku hanya mengikutimu. Aku tidak punya alasan. Saat dia mengatakan ini, tatapan Mohai, Feng Rong, dan yang lainnya berubah menjadi ambigu. Lian Rou bahkan mendengus pelan. Tidak ada yang tahu apakah dia berpura-pura bodoh atau apakah dia benar-benar bodoh. Tang Siki menundukkan kepalanya, tatapan matanya sedikit redup. Kin Lai menatap Lian Rou lalu menatap Tang Siki. Tiba-tiba dia merasa sakit kepala dan mendesah dalam hati. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sebelum sekte persenjataan hancur, dia punya firasat samar bahwa Tang Siki tertarik padanya. Kali ini, dia meninggalkan benua Scarlet Tide dan datang ke sini bersama Feng Rong, Mohai, dan yang lainnya mungkin karena dia. Dia tahu betul dalam hatinya. Kakak senior Tang, akhir-akhir ini aku berlatih mengukir diagram roh jenis baru, tetapi aku terus membuat kesalahan. Tolong bantu aku melihatnya nanti. Setelah merenung sejenak, Kin Lai tiba-tiba berkata. Tang Siki tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya tiba-tiba berbinar. 620. Mohai dan yang lainnya dengan bijaksana pergi, meninggalkan Kin Lai dan Tang Siki sendirian. Ketika kerumunan itu pergi, keduanya tiba-tiba menjadi canggung lagi. Mereka saling memandang dan secara naluriah menghindari kontak mata. Setelah beberapa saat, Kin Lai menjadi orang pertama yang tenang. Dia tersenyum tipis dan menatap Tang Siki. Mengenakan gaun merah menyala, Tang Siki memiliki lekuk tubuh yang indah. Rambutnya yang panjang terurai di bahunya seperti air terjun, dan pupil matanya tampak terbakar oleh api. Dia memiliki kecantikan yang seindah api. Kembali ke sekte persenjataan, bakat Tang Siki dalam menempa artefak sangatlah unik, dan kecantikannya terkenal di mana-mana. Banyak sekali pemuda yang memimpikannya. Ketika mengingat masa lalu, Kin Lai hanya bisa menghela nafas. Dia masih ingat bagaimana Tang Siki telah menyulitkannya ketika dia pertama kali masuk ke sekte persenjataan, bagaimana dia telah merawatnya, dan bagaimana mereka telah berjuang bersama melawan lima pasukan besi hitam. Dalam sekejap mata, sekte persenjataan telah hancur, Sue Mao telah melarikan diri ke tanah darah Pamungkas, dan Tang Siki, Lian Rou, dan Yi Yuan telah pergi ke benua Gelombang Merah. Saat saya tidak ada kegiatan di Gunung Pedang Surgawi, saya membuat sesuatu yang kecil. Mari lihat, Tang Siki suddenly spoke. Dia dengan lembut meletakkan tiga bola logam merah tua di atas meja batu di depan keduanya. Permukaan bola logam itu diukir dengan pola api dan petir yang indah dan rumit. Bola-bola itu mengandung getaran api dan petir yang bergejolak. Kin Lai dengan santai mengambil satu dan merasakannya dengan kesadaran pikirannya. Sesaat kemudian, matanya berbinar. Struktur internal bola logam itu mirip dengan Terminator Profound Bomb. Bola itu terutama terdiri dari empat diagram kuno Spirit Storage, Spirit Gathering, Amplification, dan Strengthening. Dua diagram roh lainnya dari Flame Rain ditambahkan bersama-sama. Diagram roh majemuk di dalamnya dapat meledakan api dan petir di saat yang sama, menyebabkan batu guntur dan batu api di dalam bola meledak. Bom Terminator Profound hanya dimiliki oleh Sekte Terminator. Jika kita sering menggunakan Terminator Profound Bomb, akan sulit untuk tidak menarik perhatian Terminator Sekte. Benda ini, saya menyebutnya bom mendalam berkobar karena sebenarnya bom ini berasal dari bom mendalam Terminator. Bom ini mungkin tidak sekuat bom mendalam Terminator yang dimiliki Sekte Terminator, tetapi lebih kuat daripada bom mendalam Terminator yang kita buat di masa lalu. Tang Siki segera melepaskan topik tentang pemurnian pengetahuan. Dia memegang bola logam di tangannya yang ramping seperti batu giok dan membicarakannya dengan bangga. Mereka memancarkan kepercayaan diri yang karismatik. Blazing Profound Bomb memiliki ledakan guntur dan kilat seperti Terminator Profound Bomb. Ia juga dapat melepaskan kekuatan api di dalam Blazing Profound Bomb selama ledakan. Bersamaan dengan tembakan guntur dan kilat, api akan beterbangan ke segala arah. Kalau saja bom api mendalam itu meledak di suatu Sekte atau hutan, seketika itu juga ia akan menyala menjadi kobaran api yang akan membakar siapa saja yang terperangkap di dalamnya. Sambil memegang bom mendalam yang membara, Kin Lai tercengang. Sesaat kemudian, dia berkata, mari kita cari tempat untuk mencobanya. Tentu, Tang Siki mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Matanya yang indah berbinar penuh keyakinan. Mereka berdua dengan cepat menemukan hutan tak berpenghuni. Di bawah pengenalan Tang Siki, Kin Lai menjentikkan jarinya dan bom mendalam yang membara melesat keluar. Bum-bum-bum. Guntur dan kilat menyambar. Api menyembur seperti meteor dari pusat ledakan dan langsung membakar hutan. Di tengah kilatan petir dan gemuruh guntur, api berkobar. Gelombang panas yang bergulung-gulung membuat orang pusing, dan asap tebal mengepul, menghalangi pandangan orang, membuat mereka tidak dapat melihat apapun. Kin Lai menyalurkan seni es, dan tubuhnya memancarkan aura dingin. Baru saat itulah dia melangkah ke area tersebut setelah ledakan. Dia segera melihat lubang yang dalam dan hangus. Api membumbung di sekitar sisi lubang, dan api yang menderu menyerangnya, membuatnya mustahil baginya untuk masuk lebih dalam. Mata Tang Siki berbinar-binar. Pipinya yang merah dipenuhi dengan harapan. Dia, yang mengolah seni roh api, tampak tenang di tengah kobaran api. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan memadamkan banyak kobaran api. Dia dengan gembira menunggu pujian dari Kin Lai. Kakak senior Tang, kekuatan bom mendalam berkobar milikmu jauh lebih kuat daripada bom mendalam Terminator yang pernah kubuat sebelumnya. Kin Lai tidak menyembunyikan pujiannya. Bom mendalam Terminator berisi bahan roh api yang dapat meledak. Bom itu langsung mengaktifkan kekuatan api, dan dengan ledakan guntur dan kilat, ia menembakkan api ke segala arah. Luar biasa. Keributan itu dengan cepat menarik perhatian Sing Yu Yuan, Si Yang Si, dan yang lainnya. Sue Sazong dan Mo Jun juga bergegas mendekat dengan sedikit perubahan ekspresi. Mereka semua mengira musuh tiba-tiba menyerang. Apa yang terjadi? Teriak Si Yang Si dari jauh. Tidak ada, hanya menguji kekuatan artefak roh. Kin Lai dalam suasana hati yang baik saat dia tertawa dan menjelaskan kepada kelompok itu. Kelompok yang datang itu menatap dengan linglung kekawa besar yang terbentuk setelah ledakan bom blazing profound dan hutan yang masih terbakar. Mereka semua terkejut dan gembira. Itu adalah kekuatan yang mengerikan. Di bawah ledakan bom mendalam yang membara ini, bahkan seorang praktisi bela diri alam pemenuhan tidak akan mampu menahannya. Ekspresi Sing Yu Yuan bersemangat saat dia berkata dengan sangat gembira, Nona Tang, apakah Anda benar-benar menempa bom mendalam yang membara ini? Tang Siki mengabaikannya dan menatap Kin Lai. Dia berkata sambil tersenyum, Saudara muda Kin, bom mendalam berkobar ini juga mewarisi karakteristik bom mendalam Terminator yang dapat ditumpuk. Ketika dia mengatakan ini, Kin Lai bergetar. Matanya tiba-tiba bersinar dengan kilat. Bisakah terus menumpuk? Tentu saja. Tang Siki menjadi tertarik. Dia menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan lengannya yang putih dan lembut. Di bawah cahaya api merah yang terang, lengannya tampak putih berkilau. Dia mengeluarkan tiga bom blazing profound merah tua sebagai tambahan dari dua sebelumnya. Dia mengusap tinjunya dan melambaikan tangannya, sambil berteriak, semuanya, minggir. Aku akan memperlihatkan kekuatan sebenarnya dari bom blazing profound setelah lima ledakan berturut-turut. Para praktisi bela diri dari Pulau Matahari Emas dan Sue Sazong menjauh karena ketakutan. Bahkan ekspresi Mo Jun berubah drastis. Tunggu, 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 tunggu sampai kita semakin jauh, teriaksin Yu Yuan. Dia pernah mendengar bahwa bom mendalam Terminator milik Sekte Terminator dapat melipat gandakan kekuatannya setelah ditumpuk. Ketika dia mendengar bahwa bom mendalam berkobar ini telah sepenuhnya mewarisi efek penumpukan bom mendalam Terminator, dia hampir ketakutan setengah mati. Karena dia berada di arah yang diinginkan Tang Siki untuk melemparkan bom mendalam yang membara. Cepatlah minggir, Tang Siki jelas sedikit bersemangat. Sebagai seorang perajin yang terobsesi dengan penempaan artefak, dia akan terbawa suasana dan menjadi bersemangat setiap kali menguji kekuatan artefak roh. Xing Yu Yuan sangat ketakutan hingga dia terbang ke udara dengan kultifasi alam fragmentasinya. Dia langsung tiba di sebelah Kin Lai. Saya pikir kita seharusnya aman sekarang. Xing Yu Yuan tertawa datar. Ketika Tang Siki melemparkan bom, punggungnya menghadap Kin Lai. Jelas, posisi Kin Lai adalah yang paling aman. Kakak kedua, apa yang terjadi? Xing Yu Miao, yang berada di pulau lain, untuk sementara berhenti menyerap sisa-sisa elit kuno dan terbang karena terkejut. Kakak punya sesuatu yang bagus untuk dilihat, teriak Xing Yu Yuan. Mari kita mulai. Kin Lai mengangguk. Tang Siki segera melepaskannya. Lima bom mendalam yang membara berubah menjadi meteor merah tua yang mendarat di hutan yang jauh. Tang Siki berteriak. Boom, 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 boom. Lima ledakan dahsyat menggetarkan bumi terdengar, bercampur dengan suara ular petir dan gemuruh guntur. Api yang menutupi langit menderu seperti matahari yang meledak di hutan di depan. Lima bom mendalam yang membara menyala bersamaan dan menyebabkan riak-riak yang terlihat terbentuk di langit. Garis-garis cahaya tipis dapat terlihat di riak-riak tersebut. Itu adalah air mata spasial. Semua orang menatap dengan linglung ke pusat ledakan. Mereka melihat gunung kecil setinggi beberapa ratus meter lenyap dalam sekejap, dan hutan di dekatnya tenggelam dalam lautan api. Pohon-pohon berderak dan terbakar. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Mata semua orang terbelalak. Setelah waktu yang sangat lama, gemuruh guntur pun berhenti, dan yang tersisa hanyalah amukan api yang terus berkobar. Semua orang mencoba mendekat dan melihat dari jauh. Mereka segera menemukan bahwa ada kawah yang dalam di tempat gunung kecil itu seharusnya berada. Kawah itu tenggelam ke dalam tanah seperti danau kecil. Asap tebal, bau terbakar, dan api yang membakar keluar dari kawah yang sangat besar itu. Begitu menyesatkan hingga air mata dan ingus mengalir keluar. Kekuatan ini cukup untuk melukai sebagian besar ahli di bawah alam nirvana. Lama kemudian, Sing Yu Miao berkata dengan suara berat. Kekuatan yang mengerikan, gadis kecil yang menakutkan, Mo Jun berseru dalam hati. Batuk-batuk, Sing Yu Yuan batuk keras, matanya cerah. Dia berkata, Nona Tang ini, kan? Berapa banyak bom mendalam berkobar yang kamu miliki? Bisakah kamu memberikan beberapa kepada kami terlebih dahulu? Kita akan memiliki konflik dengan lembah bulan biru dalam waktu dekat. Kita mungkin membutuhkan beberapa barang penyelamat. Nona Tang, Sue Sazong juga membutuhkan bom-bom mendalam yang membara ini. Kali ini, kultus penyihir hitam dan tiga keluarga datang untuk menyerang. Jika kita memiliki bom blazing profound dalam jumlah besar, kita akan mampu memberikan pukulan telak kepada musuh. Mo Jun menjadi bersemangat. Kin Lai dan Sing Yu Miao berteriak dan berkata, Benda ini sangat mengerikan. Jika kita dapat menggunakannya dengan baik, benda ini akan menjadi senjata untuk menyerang kota. Menurutku, jika kita dapat menumpuknya, kekuatan puluhan bom mendalam berkobar yang meledak sekaligus sudah cukup untuk menghancurkan perisai bulan dingin lembah bulan biru. Semua orang melihat kekuatan dari bom mendalam yang membara. Kakak senior Tang, berapa banyak bom mendalam berkobar yang telah kamu buat? Kin Lai bertanya sambil tersenyum. Karena kami tidak punya cukup bahan, saya membuat sepuluh buah. Saya hanya punya empat buah lagi. Tang Siki menjulurkan lidahnya dan kemudian menjadi bersemangat. Apa? Apakah menurutmu itu sangat kuat? Sangat kuat. Kin Lai menganggup dengan berat. Asalkan kami punya cukup bahan, tetua Mohai dan saya bisa menempa sekitar dua belas dalam sehari. Tang Siki berkata dengan bangga. Nonatang, tolong sebutkan bahan-bahan yang Anda butuhkan untuk menempa bom Blazing Profound. Sue Sazong dan Goldsun Island akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda mengumpulkan bahan-bahan tersebut. Mo Jun yang pertama kali berbicara. Sebelum tiga keluarga kultus penyihir hitam menyerbu, Nonatang dan guru besar Mohai, mohon bekerja sedikit dan bantu kami menempa sebanyak mungkin bom api yang mendalam. Sing Yu Miao membungkuk dalam-dalam. Haha, karena kamu begitu tulus, maka aku akan menunjukkan kepadamu sesuatu yang lain. Tang Siki sangat bersemangat. Dia mengeluarkan baju zirah roh yang indah dari cincin spasialnya dan berkata kepada Kin Lai, Pakai ini dulu. Kin Lai tersenyum dan mengenakan baju zirah roh. Dia merasa baju zirah itu sangat cocok untuknya, seolah-olah baju zirah itu memang dibuat untuknya. Jangan bergerak. Setelah memberi instruksi dengan serius, Tang Siki tiba-tiba melompat dan mengumpulkan energi spiritual untuk menyerangnya. Cahaya roh yang terang beriak dari baju zirah roh dan mengalir di permukaan baju zirah itu bagaikan riak-riak. Kin Lai terdiam, lalu matanya berbinar. Dia sangat gembira. Nomor buku, 3.100.897. Merekomendasikan buku baru, Pil Marsial Rampage. Ringkasan, apa jalan yang benar, apa jalan yang jahat. Benar dan salah, hati manusia. Jika jalan yang benar tidak berperasaan, maka jalan yang jahat adalah jalan yang benar. Dikeluarkan dari akademi, diintimidasi dunia, dan memikul perseteruan berdarah. Biarkan aku menggunakan tangan besiku untuk membuka dunia yang tidak adil ini dan membuka jalan bagi yang kuat. Bersambung. 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 Bersambung.